Baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelas Digital Marketing dengan saya, Dr. Jerry. Pada malam ini kita akan masuk ke dalam kajian chapter 3 terkait dengan Digital Models. Sebentar. Mohon maaf Pak Jerry, baru bergabung. Baru memulai. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik. Digital Models. Apa yang dimaksud dengan model? Model adalah sebuah pendekatan yang mendekati kepada kenyataan. Seperti kita bikin modeling untuk clustering. Clustering model. Kita membuat binary logistic regression. That is a model. So. Bisnis saat ini berubah sangat cepat. Lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya. Pendekatan model yang lama. Old approach. Dan model yang lama. Are being. Turn on their head. Ya udah gak dipakai lagi. In this chapter, kita akan mempelajari bagaimana kita mengakses kepada online marketplace. Apa saja models yang terdapat di dalam online marketplace. Apa saja models untuk new business. New business models. Bagaimana revenue models. Dan bagaimana communication models. Dan bagaimana mendevelop budget models. Untuk digital marketing kita. Karena business now is going digital. The model dalam masa periode non-digital adalah berbeda dengan kondisi digital. Bagaimana kita mengidentifikasi model-model tersebut dan mengembangkannya. Topik kita di dalam chapter ini. Kita akan mempelajari mengenai kompetensis yang diharapkan dari Anda adalah Anda memahami kepada online revenue model, intermediary model, attribution model, communication model, customer information processing model, Customer buying process model, loyalty model, social media model, social media model, and ladder of engagement. Jadi cukup tough topik kita untuk malam ini. Saya harap Anda hari ini belum makan mecin ya. Jadi kita masih bisa berpikir dengan segar gitu ya. Belum tersentuh mecin. Dan saya ragukan itu ya. Sepertinya pasti semuanya kenal ya. Wicin lovers wak. Wicin lovers ya oke. Nah. Baik. Introduction terhadap digital model. Jadi apa yang dimaksud dengan model. Model is anything that represents reality. Baik secara formula, map, diagram, algebra, proses. Ada banyak sekali implikasi. Dari perubahan, changes across a variety of model. Banyak sekali implikasinya kepada kita. Contoh misalkan. Ketika kita sekarang masuk ke dunia digital. Ada banyak online marketplace model sebagai mediator. Jadi kita perlu untuk Ada kebutuhan untuk mereview. Mediator mana yang mau Anda jadikan Sebagai Acuan Atau Anda jadikan alat Untuk memahami kepada digital communication yang dibutuhkan. Karena berbeda mediator Maka berbeda Pendekatan. Contoh Apa saja Mediator yang bisa menjadi marketplace saat ini Ya marketplace mediatornya bisa seperti Tokopedia Dimana lagi? Siapa lagi yang menjadi marketplace saat ini? Sopi ya. Ya itu sama aja Oh iya. Siapa lagi? Media sosial Pak Banyak digunain jadi area untuk jual-jualan TikTok, Instagram Betul sekali Tisa TikTok menjadi mediator Facebook juga menjadi mediator Instagram menjadi mediator Berbeda mediator Berbeda mediator Maka berbeda profil customer kan? Kita sudah melakukan Clustering model Ternyata yang IG Dia kebanyakan di Jakarta Yang TikTok kebanyakan di Surabaya Yang Facebook kebanyakan di Medan Jadi bisa berbeda Yang TikTok TikTok usianya usia di bawah 20 tahun Atau di bawah 15 tahun Di bawah Instagram 20-30 Misalkan Facebook 40-50 Jadi Setiap Setiap mediator Memiliki Profilnya masing-masing Jadi kalau Anda mau tap Kepada usia muda Usia Zilenial Anda Dengan TikTok Sekarang Zilenial itu sibuk tiap hari Lo sibuk ngapain? Pokoknya gue sibuk Kita tidak dicek Sibuk main TikTok Sibuk nonton TikTok Kerjaannya dari pagi sampai pagi lagi TikTok doang It happens Jadi mereka betul-betul highly consumed by TikTok Sehingga Ketika Anda menentukan mediator Itu juga Anda mesti memahami kepada Digital communication yang required Sekarang para menteri sudah main TikTok kan? Karena dia mengincar Zilenial Si Zilenial setiap hari main TikTok Jadi dia Usia-usia 17 tahun gitu ya TikTokan terus kan? Nah itu juga salah satu target Target pemilih Sudah mulai tuh Pada main TikTok Sudah pada nonton belum TikToknya masing-masing Sudah Ya kan Reels, TikTok gitu ya Nah itu karena Pemilihan mediator Untuk Jadi kalau ketika kita menentukan Online marketplace model sebagai mediator Maka kita harus memahami Apa yang menjadi Digital communication yang dibutuhkan Kemudian Perubahan di dalam bisnis model Juga akan berpengaruh kepada Revenue model Ya Dari bisnis model kita yang sebelumnya Offline gitu ya Kemudian berubah kepada Going into digital Maka revenue modelnya pun berubah Dulu mana ada pakai subscription Sekarang sudah ada Pakai subscription Sudah ada Anda harus subscribe dulu Ya kan Netflix Itu subscription model Terus Dan sebagainya CNN Subscription model Apalagi yang pakai subscription model TV1 mungkin nanti juga akan Subscription model Kompas juga subscribe Karena Yang subscribe doang yang dapat berita Nah kayak gitu ya So itu menjadi Terjadi perubahan di dalam Bisnis model Bakalan berpengaruh kepada Revenue model Kemudian Yang berikutnya adalah Market Dulu kita Bikin website Cita-citanya buat traffic Makin tinggi traffic Makin keren Wow udah seribu Udah dua ribu Udah tiga juta Now the model changes Bahwasannya It is not the traffic anymore But it is the conversation Semakin tinggi Dialog Antara Customer Dan customer Between customer Among customer Maka itu Relationshipnya Makin nge-drive Remember Relationship equity Dari 7P apa Ingat materi kita Minggu lalu Dua minggu yang lalu Apa yang men-drive Relationship equity People dan Place People dan place Dan ini yang terbukti Dan ini yang terbukti bahwasannya Semakin tinggi Conversation Antara customer Antara customer dan employee Itu men-drive kepada Relationship People who are not looking for traffic People now looking for conversation Ada dialogue Ada chat Ada comment Ada diskusi Semakin tinggi diskusi Semakin tinggi comment Semakin tinggi response Itu akan meningkatkan Relationship Equity Jadi berubah model Model is changing The model is Changes The model is Differ And also The model is Changes Tahun lalu masih Model kita masih Traffic yang menjadi model Sekarang Udah changes Jadi conversation Kita udah gak bicara offline Di dalam online pun Model kita yang sebelumnya traffic Changes ke Conversation Kemudian Changes In value chain And distribution channel Distribution channel Recording in progress Recording stopped Recording in progress So The Distribution channel Ada perubahan Dulu Dari Nestle Kirim ke Indomarko Baru Indomarko Kirim ke Retailer Distribution channel Dari maker Produser Kemudian ke Distributor Distributor Baru ke Wholesaler Wholesaler Semi Wholesaler Semi Wholesaler Ke Retailer Semi Retailer Semi Retailer Baru ke Retailer Panjang Itu Distribution channel Now Now Distribution channel Is Changes Sekarang Dari Dari Produsen Dia bisa langsung Jualan ke Customer So Ada Disintermediation Dipotong Untuk di Tengah Para Calok-calok Itu Para Distributor So There is Changes In Distribution Channel New Value And Channel Partner Are Form Terbentuk Yang Baru Sekarang Dari Maker Directly To Retailer Atau Dari Maker Directly To Customer Di Tengah Dia Cut Semua Untuk Cost Efficiency Kemudian New Revenue Stream Through Online Ads And Affiliate Links So It Is Also Becoming Opportunities Ada Online Ads Jadi Kalau Kita Punya Website Dari Traveloka Sama Detik Dotcom Dia Pasang Affiliate Marketing Dia Pasang Online Ads Itu Juga Menjadi New Revenue New Revenue Dari Sisi Si Bagisi Detik Dia Dapat Revenue Dari Setiap Orang Yang Klik Kepada Affiliate Marketing Si Traveloka Dia Dapat Duit Ada Revenue So New Revenue Streams Datang Dari Online Ads And Affiliate Links Kemudian Marketing Become Transparent As Customer Manage The Relationship With The Companies So Saat Ini Semua Kegitan Marketing Itu Betul Betul Transparent Kenapa Karena Customer Bisa Directly Punya Relationship Dengan Company Sekarang Company Punya Akun Instagram Dia Tinggal Chat Kenapa Produk Saya Rusak Atau Apa Dulu Marketingnya Dijanjikan Saya Dapat Diskon Tapi Kok Saya Tidak Dapat Diskon Dia Langsung Bisa Berbicara Dengan Company So It Become Transparent Kita Tidak Bisa Tipu Tipu Karena Customer Can Directly Contact The Company Kita Tidak Bisa Pakai Apa Istilahnya Skemanya Kita Ganti Ganti Dia Bakal Bisa Cross Check Dengan Company Tinggal Chat Dari Sisi Instagram Ads Instagram Dia chat The Company Langsung Atau Dengan Facebook Dia Bisa Chat Langsung Dengan LinkedIn Dia Bisa Contact Langsung Ke Direkturnya Dia Dia Connect Sama Direkturnya Nestle Direktur Marketing Nestle Dia Bisa Chat Langsung Bos Tanpa Harus Dia Tahu Nomor Handphone Dia Langsung DM Di LinkedIn So It Is Become More Transparent Karena Customer Betul Betul Critical The Value Proposition Yang Anda Sampaikan Secara Online Harus Juga Konsisten Dengan Value Proposition Yang Anda Sampaikan Secara Offline Jadi Dua-duanya Harus Konsisten Brand Equity Changes From Being Visually Driven Kepada Interactively Driven Brand Equity Apa Yang Membentuk Brand Dari 7P Masih Ingat Physical Evidence Terus Ayo Sudah Lupa Apa Yang Membentuk Brand Equity Dari 7P Promotion Promotion Dan Promotion Place Kedap Enggak Ya Ayo Sudah Lupa Promotion Dan Physical Evidence Physical Evidence So Brand Equity Terbentuk Dari Promotion Dan Physical Evidence Nah Dan Ini Changes From Visually Driven Kalau Kita Promosi Yang Penting Kita Ada MailChimp Direct Mail Yang Ada Bentuk Produk Kepada Yang Interactively Driven Interactively Yang Kita Bisa Interactive Bisa Chat Ngobrol Disitu Bisa Interactive Kita Ketika Kita Melihat Produk Ataupun Interactive Dia Bisa 360 360 Views Bisa Zoom In Zoom Out Interactive So Not Only Visually Driven Not Only That But You Need To Also Be Interactive Then It Is Now Shifting Kepada Virtual Business The Model Is Now Shifting Ke Virtual Business Yeah People Do Not Need To Have A Store Brick And Mortar Store No Need Anymore So You Need Website Virtual Business Website Is There And It's It's The All You Need Is In Website You Can Buy Anything From Your Website So This Is The Changes Of The Digital Models All Models Is Diver And All Models Is Also Changes So We Need To Be To Keep Ourself Relevant If You Are In The Digital Marketing World We Need To Keep Relevant So The Model Changes We Need To Also Adopt With The Model Any Questions So Far So Good Aras So Aras Say All right Aras Next Next Kita Masuk Kedalam Online Revenue Model So Online Revenue Model Is An Alternative To Generate Revenue Particularly From The Advertising Jadi Memang Dia Paling Untuk Alternative Sebagai Alternative Untuk Generate Revenue Ada Bermacam Online Revenue Models Seperti Misalkan Subscription Access To Content Ya Jadi Sekarang Orang Sifatnya Sistemnya Subscribe Ya Dia tinggal Subscribe Ada Contohnya Gak Saya Subscribe Nah Kayak Gini Jadi Jadi Anda Kalau Mau Berlangganan Financial Times Untuk Laporan-laporan Keuangan Investment Ya Anda Tinggal Subscribe Ya Paket-paketnya Udah ada Banyak Tinggal Anda Lihat Nanti Ada Paketnya Ada Yang Trial Ada Yang Digit 40 Dollar Per Bulan Ada Yang 800 Per Tiga Bulan Ada Yang Pay Based On Use Jadi Ada Layar Saya Kelihatan Ya Layar Kelihatan Jadi Di Financial Times Ini Kita Sifatnya Subscribe Ini Kedepannya Banyak Memang Banyak Sekali Tempo Udah Pake Subscribe Jadi Kita Tiap Minggu Dapat Tiap Minggu Mereka Edisi Tempo Mereka Kirim Kompas Juga Sudah Sudah Subscribe Kompas Dotcom Sudah Subscribe Apalagi Yang Subscribe Semua Koran Rata-rata Sudah Ada Ada Menu Subscribenya Yang Untuk Kita Berlangganan Bulanan Setahunan Dan Sebagainya Jadi Model Subscribe Ini Sudah Menjadi Hal Yang Jamak Sekarang Jadi Ada Subscription Subscription Akses Terhadap Konten Dimana A range Of Dokumen Can Be Assessed Akses From Publisher For A Fixed Period Kita Berlangganan Kompas This Often Referred To As Premium Service On Websites Kemudian Revenue Model Berikutnya Apa Pay Per View Access To Dokumen Bisa Juga Pay Per View Jadi Kalau Misalkan Kita Maunya Pay Per View Misalkan Ada Tempo Nih Judulnya Intriguing Banget Tempo Wah Harus Download Temponya Tinggal Baca Tinggal Minta Kita Pay Based On Use Pay Per View Wah Yang Topik Yang Ini Yang Judulnya Ini Minyak Goreng Mafia Minyak Goreng Tinggal Kita Beli Satu Nah Itu Sifatnya Adalah Pay Per View Access To Dokumen Kemudian Yang Ketiga Adalah Cost Per Mile Cost Per Mile Jadi Kalau Cost Per Mile Ini Ketika Kita Membuat Online Ads Atau Affiliate Marketing Di Sebuah Website Di Traveloka Misalkan Atau Traveloka Pasang Pasang Di Kompas Dotcom Dia Mau Pembaca Kompas Kalau Beli Tiket Ke Traveloka Nah Traveloka Dia Bisa Pasang Cost Per Mile Jadi Berapa Jadi Dia Bayar Fixed Di Awal Berapapun Yang Klik Mau Banyak Mau Sedikit Bayarnya Tetap Jadi Dia Fixed Cost Itu Disebut Dengan Cost Per Mile Jadi Cost Per Mile Stand For Cost Per Thousand Where I Denots Mile This Is The Traditional Method By Which The Site Owner Charges A Vee For The Advertising But Fixed Kemudian Yang Berikutnya Adalah Cost Per Klik Ada Cost Per Klik Jadi Setiap Klik Baru Bayar Si Traveloka Kompas Dotcom Cost Per Klik Are Charged Not Simply For The Number Of Times But According To The Number Of Time They Are Klik Jadi Tergantung Siapa Aja Yang Nge Kompas Dotcom Nah Pertanyaan Saya Adalah Kepada Anda Kalau Anda Sekarang Mau Memilih Antara Cost Per Mile Sama Cost Per Klik Kapan Anda Melakukannya Cost Per Mile Kapan Anda Melakukannya Cost Per Klik Anda Tau Gak Kira-kira Wah Gue Mesti Cost Per Mile Kompas Dotcom Atau Gue Mesti Cost Per Mile Kompas Per Klik Kompas Dotcom Saya Boleh Mencoba Pak Kalau Cost Per Klik Itu Mungkin Eh Sorry Kalau Cost Per Mile Itu Mungkin Kalau Misalkan Kita Sudah Punya Orang Di Luar Sana Itu Sudah Tahu Dengan Produk Kita Pak Jadi Kan Mungkin Kalau Cost Per Mile Itu Orang Sudah Ngeliat Mungkin Harganya Lebih Murah Gak Dibandingkan Cost Per Klik Enggak Cost Per Mile Kan Dia Fixed Cost Mahal Oh Berarti Kalau Orang Sudah Tahu Dengan Produk Kita Mendingan Mungkin Kita Pake Cost Per Klik Pak Oke Karena Bisa Lebih Irit Karena Orang Pake Iklan Itu Biar Ada Brand Awareness Nya Juga Pak Oke Gitu Gak Tahu Oke Anyone Else Coba Silahkan Pak Jadi Kebaratnya Kalau dunia Kontruksi CPC Ini Buruh Harian Dan CPM Buruh Borongan Jadi CPC Ini Memang Mungkin Ini Kayak Produk Yang Subscribers Langsung Jadi Ketika Dia Klik Langsung Dapat V Dari Sana Tapi Untuk CPM Ini Dia Ketika Klik Dia Cual Mengarahkan Ke Website Kita Enggak Seperti Itu Kalau Cost Per Mile Dia Berapapun Yang Klik Sedikit Banyak Bayarnya Sama Ya Karena Cost Per Rp Per Rp Rp Maksudnya Gitu Enggak Jadi Mau Rp 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 Tahu Kalau Pay per Klik Itu Kan Dia Hanya Untuk Dia Mirip Mirip Kayak Pay per View Pay per View Terus Pay per Klik Ini Kalau Saya Tahu Saya Dulu Pernah Bikin Iklan Di Google Pake Google Ads Makin Tinggi Kita Taruh Pay Per Klik Itu Iklan Iklan Kita Makin Tinggi Tayangannya Makin Sering Nah Kalau Kos Ada Biddingnya Nanti Kalau Kos Per Mil Ini Sebenarnya Mirip Sama Yang Per Klik Cuma Kalau Per Mil Ini Hitungannya Per Seribu Jadi Seribu Tayangan Kita Bayar Di depan Sekian Kalau Per Klik Seribu Orang Yang Klik Jadi Di bawah Seribu Bayarnya Tetap Ya Nah Kalau Apa Namanya Lebih 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 Unvariable Mungkin Ya Tergantung Apa Yang Dicari Ya Kalau Menurut Saya Tergantung Dari Goal Iklannya Sendiri Ya Pak Kalau Per Per Klik Itu Kan Kita Biasanya Kalau Saya Ya Waktu Itu Saya Pakai Per Klik Itu Kalau Misalnya Saya Mengiklan Di Jam Jam Tertentu Ya Kalau Cost Per Milenya Ini Lebih Ke Ya Apa Namanya Yes Pokoknya Saya Mau Pasang Iklan Jam Apapun Terserah Karena Akan Tetap Ditayangin Iklan Saya Sesuai Dengan Pencarian Si Si Calon Customer Nanti Gitu Per Klik Itu Di jam Jam Sibuk Biasanya Saya Pasang Harga Tinggi Binding Jadi Iklan Saya Keluar Terus Saya Boleh Menambahkan Pak Silahkan Siapa Lagi Alisa Silahkan Oke Jadi Kalau Silahkan Pak CPC Atau Skem Ini Kita Pasang Tergantung Objektif Apa Kalau Misalnya Memang Objektif Itu Di Funnel Consideration LPV Kita Pasang CPC Tapi Kalau Kita Masih Di Funnel Awareness Objektif Itu Reach Baru Kita Pasang CPM Oke Alright Jadi Perspektifnya Macem-macem Jadi Kapan Kita Menggunakan CPC Kapan Kita Menggunakan CPM Jadi Kita Menggunakan CPC Ini Kalau Traffic Dari Site Ini Kecil Atau Kecil Kita Menggunakan CPM Kalau Traffic Tinggi Jadi Kalau Traffic Tinggi Terus Kita Pasang CPC Makin Makin Banyak Yang Klik Biaya Kita Makin Gede Bener Nggak Traffic Trafiknya Misalkan Trafaloka Trafiknya Tinggi Apa Rendah Tinggi Kan Orang Beli Tiket Kalau Kita Pasang Cost Per Click Di Trafaloka Boncos Kan Kalau Kita Maka Di Trafaloka Karena Trafiknya Tinggi Kita Pasang CPM Sementara Kalau Yang Misalkan Yang Yang Kecil Misalkan Websitenya Misalnya Yang Sifatnya Niche Orangnya Bagus-bagus Tapi Sedikit Yang Trafik Kesana Itu Kita Pasang CPC Cost Per Mile Yang Nge-click Sedikit Kitanya Rugi Arasso Arasso Pak Jadi Pertanyaan Berarti Itu artinya Ketika Kita Punya Produk Baru Gitu Ya Pak Ya Dan Trafik Kita Mungkin Untuk Produk Tersebut Belum Banyak Itu Lebih Disarankan Untuk Menggunakan Cost Per Click Ya Pak Ya Cost Per Click Kalau Affiliate Affiliate Kita Tersebut Traffic nya Sedikit Traffic Dari Affiliate Tersebut Traffic Dari Customernya Dia Sedikit Mending Pakai Cost Per Click Kalau Trafiknya Tinggi Kayak Traveloka Tokopedia Gitu ya Itu kita Pakai Cost Per Mile Jadi Keywordnya Di Traffic Keywordnya Di Traffic Yes Menjawab Pak Damar Ya Pak Terima kasih Pak Oke Kemudian Yang Yang kelima Bisnis Modelnya Adalah Sponsorship Of Content Type Jadi Jadi Maksudnya Sponsorship Jadi Ada Revenue Revenue From Sponsorship Jadi Harusnya Revenue 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 Of Sponsorship Of Content Types Jadi Gini Setiap Ketika Kita Dapetin Kita Dapetin Customer Itu Ada 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 CPA Cost Per Acquisition Ada Cost Per Acquisition Jadi Kita Punya Anggaran Berapa Ada Misalkan Kita Punya Anggaran 0,5% 0,5% Dari Total Sales Nah Kita Menggunakan Fixed Fee Yaitu Sebesar Berapa Cost Per Acquisition Yang Kita Miliki Jadi Misalkan Saya Punya Cost 0,5% Dari Total Sales Kita Anggarin Kemudian Selama Duitnya Itu Ada Dipakai Tapi Selama Kalau Duitnya Sudah Habis Program Selesai Kebayang Jadi Ada Fixed Price Selama Period Tetapi Mengacu Kepada CPA Kita Atau Deal Yang Kita Miliki Oke Gue Punya Anggaran Sekian Jadi Kayak Misalkan Kayak Revolving Kita Punya Anggaran Kita Punya Anggaran 100 Begitu Anggarannya Habis Program Selesai Nah Kalau Kita Menggunakan CPM Atau Cost Per Click Kan Dia Bergerak Terus Nah Atau CPM Dia Hanya Terbatas 50 Tapi Kalau Misalkan Menggunakan Fixed Fee Berdasarkan Sponsorship Ini Kita Berdasarkan CPA Duitnya Anggarannya Habis Selesai Pak Jerry Oke Saya kan Dulu ya Sudah lama sekali Saya cuma Ada beberapa Wayside Yang dimonetize Untuk Monetize Sendiri Dari Google Masuk Kategori Yang mana Memontesnya Maka Google AdSense Gitu ya Iya Betul Nah Itu ada lagi nanti Pak Kita tunggu Next slide Oke 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 Pak Jerry Kemudian Yang berikutnya Adalah Menggunakan Affiliate Revenue CPC Commission Base Jadi Ketika Kita Jualan nih Lewat Amazon Bukunya Terjual Kita Baru Bayar Komisi Kepada Amazon Itu disebut juga CPC Tetapi yang Commission Base Jadi Kalau Anda Mau jualan Buku di Tokopedia Anda jual Taruh di Tokopedia Harga Bukunya Komisi Kepada Tokopedia Misalkan Itu ada Affiliate Revenue Atau Anda Bukan Bukan di Tokopedia Itu marketplace Anda Mau Affiliate Marketing Pasang Affiliate Anda Pasang Online Ads Di Website Toko Toko Taka Loka Gitu ya Bukunya Dibeli Orang Anda Bayar Komisi Sekian Persen Dari Harga Buku Itu Disebut Juga Dengan Commission Based Cost Per Click Kemudian Ada Juga Subscriber Data Access For Email Marketing Nah Ini Yang Sekarang Lagi Happening Subscriber Data Access For Email Marketing Jadi Kita Bisa Memanfaatkan Data Bocor Misalkan Tokopedia Datanya Bocor Berapa Juta Ya Data Email Tokopedia Bocor Berapa Juta Ada Yang Tahu Masih Ingat 75 Juta Data Customer Bocor Di Tokopedia Termasuk Data Anda Semua Yang Sudah Berkontribusi Belanja Di Tokopedia Data Duk Capil Bocor Berapa Juta BPJS Bocor Berapa Juta Ini Data Bocor Data Data Bocor Ini Data Email Semua Banyak Email Mereka Semua Itu Rame Nah Anda Bisa Manfaatkan Data Ini Untuk Email Marketing Jadi Saya Punya Data Email 100 Juta Nah Nanti Pak Rinto Contact Pak Septi Adi Bro Tolong Jualin Produk Gue Di Broadcast Pak Data Email Jadi Pak Septi Adi Nge Broadcast Produknya Pak Rinto Kirim Ke 100 Juta Orang Bear Nanti Pak Rinto Dapet Pak Septi Adi Kalau Ada Yang Barang Laku Dapet Komisi Atau Fix Buat Ngirim Aja Jadi Sekarang Memiliki Data Base Email Untuk Email Marketing Itu Juga Cuan Cuan Jadi Kalau Mau cari Untung Mau Bisnis Gampang Ya Pakai Underground Ya Pakai Underground Market Beli data Tokopedia 75 Juta Tambah Lagi data BPJS Yang bocor Tambah Lagi Teraduk Capil Yang bocor Udah Anda Udah Bisa Jadi Tukang Email Blaster Ngeblasting Email Oke Siapa Yang butuh Jualan Contact Saya Saya Ngeblast Ke 200 Juta Penduduk Indonesia Keren Nggak Komisi Per Produk Berapa Atau Komisi Per Email Berapa So Itu Sekarang Jadi Happening Untuk Bisnis Karena Oleh Karena Itulah Para Hacker Mengincar Data-data Ini Kemudian Akses Kepada Customer For Online Research Survey Ini Juga Menjadi Online Revenue Sekarang Kita Para Surveyor Surveyor Itu Butuh Data Panel Data Panel Untuk Survei Kayak Anda Bikin Skripsi Anda Bikin Tesis Itu Anda Butuh Panel Untuk Mengisi Questioner Ini Sekarang Sebagai Panel Yang Dibayar Itu Juga Menjadi Online Revenue Model Dimana Anda Punya Pak Setiadi Punya Seribu Panel Kemudian Pak Rinto Tanya Bos Setiadi Produk Gua Mau Gua Mau Tahu Respon Market Terhadap Produk Gua Tolong Di Survei Nah Dengan Data Panel Seribu Orang Pak Setiadi Dia Bisa Memberikan Hasil Survei Yang Berdasarkan Data Panel Dia Bisa Memberikan Gambaran Kepada Pak Rinto Berapa Konsumsi Market Di saat Ini Itu Juga Menjadi Online Revenue Model Kemudian Framium Model Framium Model Ini Dia Sebagai Tester Convert Kepada Page Subscriber Jadi Dulu Dia Cuma Sebagai Tester Trial Setelah Trial Dia Convert Jadi Page Subscriber Jadi Jadi Kalau Anda Punya Punya Jasa Udah Silahkan Berlangganan Maksudnya Silahkan Free Cuma Sampai Di sini Sampai Akses Kayak Canva Di Canva Anda Bisa Akses Bumper Cuma Sampai 5 Bumper Free Tapi Kalau Mau Bumper Yang Keren Keren Ini Anda Harus Premium Bayar Premium Bayar Premium Jadi Disebut Dengan Freemium Model Yang 5 Gratis Yang 95 Bayar Jadi Anda Sebagai Tester Cuma Bisa Pakai 5 Tapi Kalau Anda Convert Kepada Page Subscriber Anda Bisa Dapatkan Total 100 Sampai Di Sini Ada Pertanyaan Silahkan Arasoh Terima Oke Pak Pak Oke Pak Jerry Saya mau Tanya Pak Jadi Kalau kita Selaku Bisnis Pemula Ya Pak Ya Pak Jadi Lebih Baik CPM Ya Pak Ya Untuk Brand Awareness Dulu Ya Pak Ya Tergantung Website Yang Anda Mau Jadikan Afiliate Marketing Nah Tetapi Tetapi Ada lagi Sedikitnya Ini Oke deh Saya kasih Lagi Sedikit Cerita Bagaimana Caranya Ada yang Saya sudah Praterangin Belum Out of Spend Behavior Belum Out of Spend Behavior Cara Kita Menentukan Kita Mau Pakai Apa Berpartnership Dengan Website Yang mana Kita Untuk Menentukan Partnership Nah Salah Satu Kalau Saya sudah Terangin Dua Minggu Yang Lalu Untuk Partnership Di 7P Yang Kedelapan Out of Spend Behavior Untuk Partnership Jadi P Yang Kedelapan Partnership Jadi Misalkan Anda Sekarang Sebagai Anda Ingat Sebagai Anda Adalah Traveloka Anda Mau Merebut Pangsa Pasar Ticket Dot Kom Bagaimana Caranya Merebut Pangsa Pasar Dengan Cara Berpartnership Dengan Website Yang Paling Tinggi Traffic Para Pengguna Ticket Ticket Kom Jadi Sehingga Ketika Anda Mengetahui Oke Ticket Dot Kom Ini Penggunanya Ada Satu Juta Customer Satu Juta Customer Ini Dia Transaksinya Di Website Yang Mana Anda Sort Websitenya Dari Yang Terbesar Sampai Yang Terkecil Oh Yang Terbesar Ini Adalah Di Kompas Dotcom Yang Kedua Di Detik Dotcom Yang Ketiga Di Halodoc Oke Jadi Ada Out of Spend Behavior Dari Pelanggan Tiket Dotcom Sehingga Oke Kalau Lagi Itu Dari Satu Juta Ini Lapan Ratus Ribunya Itu Berlangganan Kompas Dotcom Tarah Voloka Kemudian Melakukan Partnership Partnership Dengan Kompas Dotcom Dia Menaruh Iklan Jakarta Surabaya Tiga Ratus Ribu Atau Jakarta Singapura Jakarta Singapura Sekarang Lagi Tiga Juta Saya Pusing Pak Rinto Saya Ke Singapura Lagi Terhalang Harga Tiket Tiga Koma Tiga Juta Pusing Saya Pak Rinto Bukanya Masih Dengan Dibur Mahal Pak Tiga Yang Paling Murah Singapura Buat Minggu Ini Lagi Itu Pak Apa Pihunya Lagi Naik Harga Afturnya Pak Afturnya Mahal Pak Sampai Nanti Ukraina Marusia Mungkin Damai Baru Nanti Kalau Udah Damai Baru Bisa Turun Harga Afturnya Terpaksa Lewat Batam Terpaksa Lewat Batam Sekarang Dari Batam Ke Singapura Cuma 50 Dollar Singapura Ya Lebih murah Naik pesawat Dari Juta Paling Mahal Dari Jakarta Dibandingkan Bayar 3,3 Juta Kemarin Masih 2,2 Ulangnya Udah Udah Kemahalan Jadi Ketika Mengetahui Bahwasanya Kompas.com Ini Tertinggi Refiknya Untuk Para Pengguna Ticket.com Traveloka Membuat Partnership Nah Kemampuan Menentukan Out of Spend Behavior Ini Adalah Yang Menentukan Kepada Kepada Siapa Kita Membuat Partnership Jadi Nggak Tebak-tebak Asal Turun Wangsi Dari Langit Wah Kita Harus Partnership Sama Website C-A Website C-B Itu Namanya Ngitung Kancing Ini Mini Manimo Tak Bisa Kita Harus Berdasarkan Kalkulasi Berdasarkan Out of Spend Behavior Tadi Siapa Yang Tanya Ini Pak Septi Adi Bagaimana Menentukan Jadi Kebayang Apa yang Harus Dilakukan Untuk Ini Harus Melakukan Out of Spend Behavior Model Pakai Apa Bisa Pakai Machine Learning Pakai Python Pakai R Tinggal Panggil Bu Aynun Bu Aynun Tolong Bikinin Machine Learning Untuk Saya harus Partnership Sama siapa Tinggal Panggil Bu Aynun Gampang Tua-tua Keladi Bu Aynun Jangan Jangan Loh Pak Proyek 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 Buat Bu Aynun Tinggal Pak Septi Adi Tinggal Call Bu Aynun Wani Piro Kata Bu Aynun Menjawab Pak Septi Adi Menjawab Pak Pak Septi Adi Soalnya Gampang Tapi Jawabnya Susah Saya Mikir Tadi Apa Kita Tahu Datanya Dari Misalnya Yang tadi Yang pengguna Kompas Berapa Itu yang Saya masih bingung Dapetnya Dari mana Terus saya kasih tau lagi Iya Pak Aduh Rahasianya Boleh Pak Oke Ini Siapa yang tahu Data ini Kira-kira Siapa yang tahu Ada yang tahu Siapa yang pegang Data ini Taker Salah Siapa yang pegang Data Out of Spend Behavior ini Bisa dilihat Di Google Mas Di Google Ini Salah Bu Aynun Masa di Google Nyarinya Gak mungkin Google Analytics Ada Pak Bukan data transaksi Bukan Data Traffic Pengunjung Karena kan Saya juga Ngambil datanya Dari sana Juga Kan belum tahu IP address Kekelihatan Ya IP address Atau Dia transaksinya Pakai Digital wallet Gimana Dia transaksinya Pakai Kan dia Belum tentu Dia Berkunjung Belum tentu Belanja Kita kan Gak cuma Lihat traffic Belanja Gak Lihat traffic Dia berkunjung Tetapi Traffic Belanjanya Nah Pakai apa Siapa yang tahu Dimana data itu berada Ini barang goib nih Dimana Mereka Bermukim Kalau Kalau yang di rumah kita kan Dia bermukim di loteng Kalau lotengnya suka Geluduk 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 Artinya ada yang mukim Ini kalau data-data gini Mukimnya dimana Gak ada yang tahu Nyerah Lima Dari data ini pak Dari data PG pak Apa PG PG itu apa Payment gateway pak Nah Luar biasa Applause dulu buat Bu Ainun Gila Bu Ainun tahu jawabannya Mudah-mudah kolong taring pak Biar mudah masih disitirin pak Aduh Ibu Ainun ini Payment gateway company Payment gateway Semua transaksi ada di payment gateway Siapa aja payment gateway yang ada kenal Ada bayarin Ada mitran Mitran itu Apliasi dengan Gojek SCAP Doku NCAP sekarang jadi doku Mbak Tisa Apalagi payment gateway Ada banyak Ada Cyberthorce Sendit ya Pak Sendit Sendit juga Pakri pakai sendit itu SYB Banyak pak Dapet banyak itu Kemudian dari Mastercard juga ya Visa Oh So karena ini kerjaan saya dulu ya Nyari-nyari ini Jadi Mastercard dan Visa ya Pak Bukan Visa kan Pak Visa Oh Visa ya ya Mau buat baru Mau buat payment gateway baru Silahkan Pak Rinto sebagai donator Jadi Datanya ada disana semua Jadi tinggal Tinggal gimana kita komunikasinya aja Wih bikinin dong Adose pen behavior Dicas nanti Anda minta ke Mastercard bisa Minta ke mitrans bisa Minta ke goto bisa Legal Pak ya Gimana Biasanya secara legal ya Pak Ya legal Karena kan kita secara Kan kita bikin Bikin program dulu dong Bikin partnership dulu dong Sama mereka Mau sama goto Anda partnership Ya kan Itu kan sebetulnya Cara mereka cari duit Mereka punya data Gue butuh Gue butuh Out of spend behavior nih Oke Berapa ya Kedua dia kan Ya Misalkan 80 ribu dolar Biasa gitu 80 ribu US Misalkan 80 ribu dolar Dikasih tuh Dikasih tuh Hasil analisanya Anda Oke partnership sama si Kompas Kedua sama si ini Ketiga sama si ini Berdasarkan transaksinya Si nasabat ticket.com Makanya sekarang goto Berdiri sendiri kan Dia bikin begituan tuh Sekarang goto tuh Khusus kepada Analytik-analytik Kayak begitu Dia serve Kepada Klien-kliennya dia ya Karena dia Exposure-nya udah besar kan Lihat Semua orang bayar Pake gope kan Kemana-mana orang bayar Pake gope Jadi dia bisa ngeliat Ini tebelnya dimana nih Untuk gopenya Tebelnya dimana Berdasarkan IP addressnya Si pelanggan Oke Tadi siapa yang nanya Tadi ini ya Pak Septiadi lagi Bahaya nih Pak Septiadi Pertanyaannya Jadi Kalau marketing kita Ambigu ya Pak Jiri ya Gambling juga ya Karena kita minta Cost untuk Iklan ya Otomatis Company itu minta Targetnya dinaikin juga ya Pak Jiri Jadi sangat menarik kali Belajar ini Pak Iya Jadi kita salah Setting strategi ya Meleset Pak Salah pilih Partnership Dengan Afiliat yang mana Ya kita rugi Karena kita gak tau Share of wallet mereka kan Jadi butuh Investasi kita untuk bisa Melihat secara Helicopter view Dimana Para Customer ticket.com berada Out of spend behaviornya Ada dimana Tertingginya Oke Aduh Pak Septiadi Pertanyaannya Pak Susah banget Oke Terima kasih Pak Jiri Next adalah Di dalam online revenue models Itu Kita Baru setelah Itu kita membuat Online Online revenue models ini Ini juga terdapat di dalam Business model canvas Jadi Ketika kita membangun Bisnis Maka kita Ketika kita membangun Digital business Kita membangun E-commerce Kita membangun Digital marketing Revenue model adalah Suatu Part Atau spare part Yang Sangat penting Esensial Untuk startup Ya buat apa Anda bikin startup Kalau Gak jelas itu Revenue modelnya Sekarang Berapa banyak startup yang Collapse Kacobalau PHK Perusahaan PHK Kepada pegawai-pegawai startup It happens now Kenapa? Karena Critical pointnya Di dalam Revenue model mereka Itu gak Gak sustain Tidak Tidak sustain Mereka membangun Revenue model Nah Secara Secara Logical order Di dalam Business model canvas ini Ada Sembilan hal Yang perlu Di Perhatikan Yang pertama adalah Value proposition Yang pertama adalah Customer segments Customer segments Bagaimana kita Menentukan customer segment Sudah pada paham dong Ya Gak perlu dibahas lagi ya Bagaimana kita Menentukan Customer segments Dengan Clustering Ya Jangan sampai kita Nanti ketika Anda Selesai kelas marketing Siapa segmen Anda Waktu meeting Oke Kita mau Menentukan segmen nih Siapa segmen Anda Terus Anda jawab Panjang lebar Dari Dari hasil Imajinasi Anda Wow Segmen kita Begini 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 Buat apa Ada kelas marketing Kalau gitu Ya So Kita harus tentukan Menggunakan Clustering model Ya Tentukan personanya Ya Tentukan Segmen yang Tentukan Lima segmen Yang ada di market Tentukan personanya Masing-masing Bagaimana profilingnya Ya Apa yang menjadi Kebutuhan Needs and wants mereka Sesuaikan dengan Produk yang Anda miliki Anda mau Tap kemana Atau Anda Tentukan segmen Yang dituju Dan tentukan produk Yang inginkan Ada yang Product driven Dari produk Dia cari segmen Yang cocok Atau Berdasarkan Segmen driven Dari segmen Baru dibikin Produk yang cocok Ya So First of all Is customer segmentation Find your Setelah itu Find your Targeted segment Your targeted audience Setelah dapat Baru kita lakukan Value proposition Value proposition Ya What is Your offer To the Targeted segment Pastikan Your offer is The superior The product The product Yang sesuai dengan Needs and wants mereka Dengan superior Services Terus yang ketiga Adalah Setelah Anda Value proposition Kemudian Bagaimana customer Relationship Anda Ya Sorry Jangan customer relationship Dulu Sebelumnya itu Channels Ya Customer Channels Jadi Secara business model Channelnya Gimana nih Nah Ada alternatifnya Ada apa aja Alternatifnya Saya buka Gede deh Oke Tadi kita mulai Dari Segments Alright Setelah kita lakukan Clustering Kita dapatkan Ternyata Profilenya Seperti apa Ya Kemudian Value propositionnya Ya Anda Apa yang Anda Value apa yang Anda Propose Kepada mereka Ya Kemudian Setelah kita dapat Value proposition jelas Kemudian Channels Kita Anda Akan tap mereka Melalui apa Melalui search engine Optimizer kah Ya Search engine optimizer itu Artinya Anda membangun website Yang Bisa Mendrive Kepada Bisa Dapat muncul Di peringkat pertama Di google search engine Karena Apa yang Anda Tulis di dalam Di website Anda itu Keyword-keywordnya Muncul di google search Jadi Tinggi Tingkat kemunculannya Di Keyword Keyword yang Anda Buat di website Anda Tinggi kemunculannya Di google search Sehingga bisa muncul Di urutan atas Ya Atau Anda pakai Content yang Marketing Atau email marketing Yang tadi kita Email blasting Atau Menggunakan Social media Path advertising Bagaimana Channels Ya Yang Anda gunakan Kemudian Customer relationship Itu customer relationship Dia Ya Ingat Di dalam 7P Membangun relationship Dari people Apakah ini Dia bakalan Self-service kah Atau Ada marketing Automation kah Si chatbot Yang akan berbicara Atau ada Account officer Yang akan Menghandle Bagaimana Relationship Dengan Customer Bagaimana Anda handle Bagaimana Anda handle relationship Dengan customer Ada place Ada people Di situ Yang bekerja Channel ini adalah yang place Anda place Pake apa Kemudian Key activities Nah ini di sisi Tactics Ini di strategi Ini masuk strategi Value proposition Ini di dalam strategi Taktiknya di key activities Ada Apa saja Dari setelah Anda Anda melakukan 7P nya Dari Anda punya segmen Anda punya value proposition Dari clusteringnya Anda dapetin Apa yang menjadi 7P 7P itu diturunkan Di dalam key activities Ada Start Keep And Stop Ada start Keep And stop Apa yang Anda Lakukan di dalam promosi Apa Ini apa Itu apa Kemudian Key resources Ini juga di tactics Di action Siapa yang bekerja apa Ada development Ada Agency Ada co-founder Key resources Di dalam key activities Itu ada key resources Siapa yang bekerja Dan ada Partnership Ada key partner Mau kerjasama dengan siapa Kemudian Revenue Stream Revenue modelnya Seperti apa Uang masuknya Ada yang pakai subscription Ada yang pay per view Ada yang pay per click Cost per mile Dan cost structure Anda Cost structure Seperti apa Bayar gaji pegawai Segala macam Nah ini menjadi Bisnis model Summary Nanti tugas Anda selanjutnya adalah Membuat Bisnis model summary Dan website Dari Bisnis Anda Mengacu kepada Hasil Segments Yang targeted segments Hasil clustering segments Ya Seperti apa Website yang kira-kira Sesuai Dengan need and wants mereka Ya Jadi tugas berikutnya nanti ya Ini saya kasih Jadi gambarannya Pertama Anda bangun dulu Bisnis model summary Cita-citanya mau apa Seperti apa Revenue stream Seperti apa Segmen yang dituju Kemudian Seperti apa Channelnya Value proposition Activities Keep partnership Resources yang dibutuhkan Setelah itu Bangun website-nya Nah untuk membangun website itu Bisa menggunakan Site 123 Wix.com Simple site Yang gratisan ya Simple site Nah Dan itu upayakan untuk Ya Bisa untuk services Bisa untuk products Jadi kayak Misalkan Sebentar Kayak misalkan Gimana ya Ada contohnya Yang kita bisa lihat Saya desaikan Oke Kayak gini Ya Ya Misalkan seperti ini Jadi Anda Kalau Anda Punya website-nya Kemudian Ada Produknya Yang Anda jual Nah nanti Kalau ada yang Mau beli Silahkan Gitu ya Ini kalau Anda Produknya adalah T-shirt ya Misalkan Kemudian Anda Misalkan Mau beli nih Ya Masuk ke Chart-nya dia Masuk Add to chart Nah ini Ini bisa dibangun Dengan Site Simple site Site 123 Wix.com Anything can do To free Free hosting Nanti kalau sudah cocok Tinggal baru Anda Baru Anda Bayar hostingnya Secara .com Atau .co.id Kalau secara Simple site Itu dia Nama belakangnya Masih .simplesite.com .domain Ya .domainnya dia Jadi Masih pakai Simple site.com Jadi belum Belum Www .rento.com Belum Jadi dia masih Rinto.simplesite.com Jadi masih Masih pakai Nama Domainnya Jadi tugas berikutnya Anda membangun Bisnis model Dan kemudian Membangun Website Nah Oke Tugas kelompok Gimana Excited gak Mantap Mantap ya Bisa Untuk produk Maupun untuk Services Mantap Bisa untuk produk Maupun untuk Services Jadi Anda Bangun startup Anda Dari sekarang Jadi Saya mau nanya Ya silahkan Pak Teddy Dari tadi Ditungguin Pak Pertanyaannya Pak Silahkan Bukan yang website itu Soalnya kan tugas saya Membahs Tisa dan Mas Rizky itu Yayasan saya sendiri Itu dari OVP sama Seven Piece nya Kan website nya Saya udah bikin Apakah yang Elemen yang ada Di dalam Seven Piece nya Harus ada di website saya Gitu Bisa saja Bisa saja Kan ditujukan Kepada Segmen yang berbeda Pak Segmen yang berbeda Oh jadi Kan kemarin sekarang Website apa Untuk segmen si A nih Sekarang segmennya Segmennya si B Beda lagi kan Ya yang awal sih Dibikin websitenya Untuk semua Sekarang untuk semua Maksudnya Websitenya sudah ada Berarti ya Sudah Harus disematkan Hasil dari Seven Piece nya itu Di dalam website saya Nah kan sekarang Di website Bapak Seven Piece nya Belum dimunculin kan Apanya Seven Piece Service nya belum Belum kan Belum Bisa juga Nanti Kayak company baru Pak Bikin company baru Jadi Kompetensi yang ingin Saya harapkan Dicapai adalah Kemampuan Membuat Website nya Kalau kemarin Pak Teddy bikin yang bikin Website nya orang lain kan Enggak saya sendiri WordPress Luar biasa ya Teman-teman Bikin sendiri ya Oke Untuk template nya premium Atau standard Ya it's your call Sesuaikan dengan Sesuaikan dengan Segment target anda kan Kalau segmen target anda Anak-anak Templatenya jangan Template Template perusahaan dong Kemayang gak Segmennya anak-anak Tapi Yang Yang udah Exist di tempatnya Pak Denny itu Bisa kami Teruskan Atau kami harus membuat Sebuah project baru lagi Pak Atau bikin project baru lah Tambahin kali apa ya Tambahin sesuai Tambahin aja gimana Pak Gak mesti dengan yang lama ya Jadi you can Create new one You can create new one Tapi gak perlu Mungkin gak perlu Segmentasinya dibikin ulang ya Ya kan time consuming lagi kan Ya anda Anda mungkin mengadopsi Mengadopsi segmen yang Segmen yang lain lah gitu Segmen yang lain Ya mungkin untuk Misalkan Mbak Tisa Mau bisnis Senam Aerobik gitu ya Kemudian Membuat website Untuk Senam Aerobik online Atau Zumba Zumba online Jadi bisa Kelas Zumba Jadi bikin kelas-kelas Kelas-kelas gitu Banyak gak ya Ada kelas-kelas Zumba Terus orang pada Daftar Daftar di Ikut Zumba Kemudian Nanti pas Zumba Pakai Zoom Zumba di rumah Pakai Zoom Ya Kayak lagi COVID begini kan Orang pada takut ke gym nih Ya kan Jadi ikut Zumbanya di rumah Jadi kayak ada Kayak ya Kayak kita bikin Kayak disini kan Ini bikin produk nih Gampang lah ya Kalau bikin services gimana Kayak misalkan ada Ruang guru Nah kayak gitu Ada ruang guru Kita bikin Kita bikin Oh ini ada Matematika gitu ya Ini IPA IPS Siapa yang mau ikut Kelas matematika Ruang guru Nah nanti dia Kalau mau dia Oke daftar Bayar Nanti dikirimkan Dikirimkan Dikasih kalendernya Oh kalender tanggal sekian Tanggal sekian Dia daftar yang tanggal sekian Kayak gitu ya Itu juga dimongkir Pak Jerry Tapi Maaf Pak Jerry Tapi kan Itu kan awalnya Webnya Apa Apa Cita Cita semesta itu Kan mungkin awalnya Masa general nih Pak Jerry Terus kan kita buat Ada klasifikasinya gitu ya Kang tadi ya Kan kita buat ada Beberapa klasifikasinya Nah dari Itu boleh gak Dari web yang udah eksis Itu kita tambahin aja Pak Jerry Boleh juga Gak ada masalah Jadi gak buat yang baru Tapi Lebih menyempurnakan Gitu ya Kang ya Tapi maksudnya Ini kan proyek Proyek Apakah Mau langsung Diterapkan Di Website resmi Kantor Iya kan Iya betul Itu maksudnya Kalau mau langsung diterapkan Berani langsung diterapkan Ya even better Pak Jadi Baik Siap Even better Jadi memang Langsung diimplementasikan ya 7P nya ya Salah satu contohnya kan Naruh button Zoom link Nah itu tuh belum Baru kepikiran setelah Tugas Pak Jerry Juga untuk sharing ke Facebook Sharing ke Instagram Yang gitu Juga belum ada kan Ya linknya Pak Udah Kalau Link Instagram Sama Facebook Sosmet nya Tambahkan Oke Baik 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 Thank you Makasih Pak Jerry Sorry Pak Ini kan Kalau saya tentang Wuling Oh di Wuling Iya Terus Mau bikin Apa Gak perlu sampai Checkout Atau informasi aja Bisa aja Bapak bikin Bikin promo Wuling Jualan Wuling Jadi Masukannya ini Wuling Tipe A Tipe B Tipe C Tipe A Tipe C Wuling 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 Mas Giri Mas Giri Terus tinggal Ada order Ke Mas Giri Oke Langsung Check in Oke Jadwal Jadwal test drive Kapan Jadwal lihat barang Kapan Jadwal ketemu Dengan Mas Giri Kapan Udah Jadi semua orang Order nya lewat online Ke Mas Giri Gak perlu nunggu Walk in customer lagi Siap Siap Dapat komisinya Bisa rame Mantap Mas Giri Oke Pak Alisa mau bertanya Silahkan Ini berarti Golf dari Tugas ini tuh Lebih ke Ini kan ya Kita belajar Develop website nya kan ya Bukan hanya Develop website Tetapi Bagaimana kita Membangun website Yang accordingly Dengan Segment target Value proposition Yang disesuaikan Dengan targeted segment Dan 7p nya Secara produk nya Lu apain nih Oke Sekarang Bisa pilihan warna Gak disini Bisa pilihan warna Misalkan Beli uling nih Oke Uling nya bisa klik warna Warna merah gak Warna biru gak Warna hijau gak Berubah tuh gambar uling nya kan Nah ada pilihan Ada tiga warna pilihan Oke lebih suka yang mana Terus Velg nya bisa diganti gak Itu kan Digital value kan Secara produk kan Produknya kan itu Itu kan secara digital value Kemudian Price nya Ada program promo gak Ada ini gak Ada itu gak Skemanya gimana tuh Promonya Kemudian secara Apa People nya Ada chatbot nya gak Tambahkan chatbot disitu Selamat pagi Mbak Alisa Ada yang bisa dibantu Nah Tanda dalam Fotonya Fotonya Mas Giri gitu Iya kan Ada chatbot disitu Kemudian Ada partnership Dengan siapa Misalkan disini Buat lagi partnership Dengan beberapa Website yang lain Gitu kan Nah jadi Kemudian dari sisi Apa Produk Proses Nah prosesnya gimana Diterangkan lah Anda order ini Bayar sekian ini Ini anda jelaskan Tuh ada prosesnya disitu Prosesnya Terus Secara ketik Kemudian Berapa Berapa step yang dibutuhkan Untuk anda bisa Order to bullying Ya pokoknya Add to chat Selesai Iya kan Dapat jadwal kunjungan Jadwal ini Jadwal itu Jadi Mas Giri Jadwal kalendernya Sudah penuh Kapan Nanti ada Kalendernya google disini kan Tanggal berapa Mau ketemu Test drive Oh tanggal sekian Sudah penuh Tanggal sekian Sudah penuh Tanggal sekian Ini masih kosong Dia sudah bisa Booking jadwalnya Mas Giri Wah Ngeri ya Mas Giri Oke Pak Jerry Mungkin disini Ada teman-teman Juga yang Kemarin itu Ngambil Objeknya Dari brand Yang sudah Establish Jadi website Sudah ada Nah jadi disini kan Kita dalam Develop website Kira-kira yang memang Sesuai dengan Segmentasi yang Kemudian kita Clustering Kayak gitu Yang mungkin bisa Jadi kayak Idealnya tuh seperti ini loh Gitu kan Jadi bisa jadi Kayak proposal Juga lah Si brand tersebut Nah tapi pak Nanti kalau misalnya Kita pas lagi Develop ini Bentuknya tuh Ada beberapa yang Dummy Memungkin Boleh gak ya Misalnya contoh Kita mau bikin Ada feature yang Kita masih belum bisa nih Kayak Kalau misalnya Ngerjain sendiri Misalnya Contoh Mau ada skin analyzer Jadi kalau misalnya Dia beauty product Kan Will be great Kalau misalnya ada skin analyzer ya pak Disitu kan Nah Atau Ya skin analyzer lah Kurang lebih Tapi kan itu Teknis banget tuh Jadi kayak gak mungkin Kita bisa bikin Jadi kalau misalnya kita Masih bikin Bentuknya tuh Dummy Boleh gak ya Boleh gak ada masalah Taruh aja videonya Videonya kamu taruh disitu Di websitenya Juga bisa kan Ya Kayak gitu Mesti boleh ya pak Dan segmen kan Belum tentu yang segmen Yang kita target Segmennya kemarin kan Kan segmen yang ada Kemarin kan ada 10 segmen tuh Comot yang lain loh Ada yang digital savvy Ada yang fashion lover Yang fashion lover nih Yang segmen nih Wah gue punya Segmen fashion lover nih Harus gue apain nih ya Menarik nih Populasinya rame Yaudah Anda bikin websitenya Buat dia berbeda kan Anggap sebagai kompetitor Kepada existing Kepada existing company kan Jadi gak mesti ngikutin Yang segmen Yang segmen yang kemarin Karena segmen yang kemarin Kan sudah untuk company anda Cari segmen yang lain Yang dia Misalkan geografinya beda nih Ini daerah Tanggerang Ternyata gede nih Populasinya Anda bikin nih Website baru lagi Gitu Oke Sehingga Ya kebayang Sehingga nanti Ketika kita bikin Landing page-nya Untuk CTA-nya itu Masih Apa namanya Ya dummy gak Gak masalah kan ya Yang pinggir Kelihatan aja gitu Endpointnya itu kemana Endpointnya adalah lognya Log data Trafficnya Jadi trafficnya nanti Jadi kemarin ada cerita ya Sista namanya Sista-siste Dia bikin ini Tugasnya dia waktu itu Tugasnya kita individu ya Bukan kelompok ya Jadi dia itu bikin Kopi petani Nusantara Dia bikin Websitenya Terus Project selanjutnya Dia bikin Instagram ads Facebook ads Mailchimp gitu ya Stepnya ke situ ya Websitenya dulu nanti Bikin mailchimpnya Bikin Facebook adsnya Kemudian bikin lagi Androidnya Pake Andromo Sampai selesai ya Di waktu itu ya Kemudian Sampai sekarang Masih running Bisnisnya ternyata Berkembang gitu Dan kemudian Datalognya ditarik Untuk bikin dia punya Tesis Tesisnya berasal Dari datalog Websitenya dia Jadi Jadi Proyek yang kecil ini Bahkan berkembang Menjadi bahan Tesisnya dia Karena Trafficnya tinggi gitu Trafficnya tinggi Dan Datalognya bisa ditarik Dia Analisa menggunakan Datalog dari Websitenya dia Kebayang Alisa Ujung-ujungnya Kesana Jadi itu beneran Dipake apa Pada akhirnya Websitenya ya Dan itu Duitnya lebih gede Disitu daripada Gaji pegawai Dan dia Order barang Dari Aceh Kopinya Dia jadi Distributor Kopi gitu Jadi dia bikin Bikin proses sendiri Dia Kirim lagi Jadi Dari tugas ini Dia udah Bikin startup Dia sendiri Jadi Kalau anda bertiga Ya It's your startup Ini Kalau anda mau bikin Kalau anda mau serius Haji Erie Mau bertanya Pak Kemarin itu kan Apa penelitiannya itu Kita pake Company Sekarang Kalau dia bilang Ini startup Bisnes kita sendiri Berarti gak bisa dong Pak Maksudnya Bisa jadi beda Gitu Sama yang kemarin B2B B2B ya Iya Iya Retail supermarket Vendor-vendor ya Iya pak Iya gak masalah Ibu kalau mau Jadi B2B juga Juga gak masalah Ibu kan sudah tahu Suppliernya Maksudnya Kalau beda lagi Dari yang kemarin Bisa gak pak Karena kan kemarin Gak ada masalah Oh gitu No worries Oke Tapi ibu harus punya Segmen yang jelas ya Oke Oke Pak Jerry Terima kasih Minta segmen dari temen yang lain Lu punya segmen yang bagus gak Bagi gue doang satu Nah gitu Oh ini nih Segmennya bagus nih Hasil tim gue nih Oke gue minta segmen yang ini ya Buat gue ya Oke Gitu Juga boleh Anda minta segmen dari temen anda yang lain Yang profilnya udah bagus ya Oke oke Intinya kalau kita pengen develop sendiri Kita punya startup sendiri Kita punya segmentasi Yang clear Kenapa kita develop itu gitu ya pak Ada clear dulu segmennya Oke Bukan anda bikin ditulis Segmennya perempuan Usia sekian Halo Kita gak mau kayak gitu ya Ya Maksudnya Masih karya temen anda tuh Ada lima segmen Dia mau bikin yang segmen yang A Ada ada empat segmen lagi Anda minta dong Guys gue minta satu dong segmennya Nah Itu juga boleh Oke 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 pak bayang Kalaupun kita mau terusin yang kemarin Berarti yaudah Ini ibaratnya kayak Another website Di luar websitenya Si perusahaan itu sendiri Jadi imajinasi kita Berdasarkan segmen yang kita tentuin Gitu kan Oke Pak Jerry Terima kasih Pak maaf Melanjutkan yang tadi Berarti Misalnya kita mau bikin Dan website-nya ini Bener-bener brand baru Jadi gak melanjutkan dari tugas yang kemarin Boleh gak? Boleh Tapi segmennya harus Segmennya Segmennya hasil harus dari output Dari hasil penelitian ya Oh Jadi bener-bener harus kita melakukan Clusteringnya kemarin gitu dulu dong Maksudnya Anda bisa comot Punya temen Anda dong Yang menarik Anda lihat tuh di videonya kan kemarin kan Ada tuh Wah ini kayaknya segmennya ini Boleh pakai Kata saya Mbak Lisa Kita kolaborasi Kita kolaborasi Kita kolaborasi Bisa dicomot tuh Salah satu segmen Betul Sekarang Kalau gak bisa Kita kerjain bareng Siap Jadi kolaborasi ya Sekarang Orang gak ada yang Dia one man army Harus sering kolaborasi Betul Pak Karena kan ada Itu Pak 20% Pak Minimal Pak Mesti kolaborasi Betul Enggak Soalnya gini Pak Saya Kalau misalnya Melanjutkan Tugas kemana Atau brand yang sudah ada Sayang aja sih Kalau misalnya kita bikin Website Tapi nantinya gak terpakai Karena kan dia udah punya Websitenya kan Tapi kalau misalnya Memang ini saya develop Untuk brand Startup gitu Maksudnya yang memang Apa Imajinasi dari kita Yang kita pengen Kalau misalnya memang Ini bisnis Model canvasnya oke Possible untuk Dijalankan kan Ya Lebih baik gitu sih Maksudnya gitu sih Pak Betul Ya Jadi lebih kepakai Dan menghasilkan uang Itu si Sista itu Dia Lebih gede Pendapatannya Dari startupnya dia itu Daripada dia gaji Malah Ya Jadi bahkan itu jadi Tesis bagi dia Ya Tesisnya pun Sudah lulus tuh anaknya Sudah-sudah Sudah Kemarin Ayo Mbak Lisa Kita bikin Mbak Saya cari investornya dah Mbak Yamil Yang kayak gini Yang mudah-mudahan Yang jago nih Ya Oke Good Oke Oke thank you Alright Next Adalah Tadi Online revenue model ya Dan kemudian Bisnis Model summary Kemudian Kita berikutnya Masuk kepada Intermediary model Di dalam intermediary model Pak Jerry Ijin tanya Pak Jerry Ini saya baru nanya Sama Mas Firman Untuk tugas ini Untuk uas kan ya Pak ya Ya Karena kita tinggal Berapa minggu lagi nih Pak Uas lah Uas aja deh Uas ya Pak ya Jadi nanti uasnya dinilai Dari sini ya Jadi Jadi Betul-betul Serius ya Ini untuk uas Ini Saya gak tertarik tuh Ujian SI gitu ya Ya kan Tinggal Google Udah muncul kan Pertanyaannya ini Jawaban di Google Copy paste Udah selesai masalahnya kan Ngapain ujian SI Gitu Mendingan Assignment kayak begini ya Buat ujian Gak menarik lagi sekarang ujian SI Google lebih pintar Daripada kita Ya Tinggal copy Oke Pak Jerry Mau tanya lagi Pak Jerry Kalau saya kan di asuransi Astra Kan gak bisa Apa bikin website Tanpa persetujuan Company ya Pak Sama Bang Gandhi mungkin juga lagi Di ekonopan Untuk gas retailnya ya Pak Kalau misalnya saya Kompo kami tuh Mengandaikan Untuk membuat Marketplace baru Pak Dengan model yang baru Boleh ya Pak Seperti yang Mbak Alisa itu Pak Misalnya Marketplace Gandhi Setiadi Patah gitu Pak Tapi produk yang dijual tuh Dari gas supermarket Dari Pak Fatah kan Di Goodread Misalnya Estella Atau dari saya apa Itu boleh ya Pak ya Jadi masih Stock up ya Pak ya Kalau Pak Sapti Bisa menemukan cara cepat Bikin marketplace ya Tokopedia itu bikinnya Investasinya luar biasa loh Pak Sapti Hadi buat bikin UAS bikin marketplace Itu A Di tangan Pak Sapti Hadi Berhasil aja bikin marketplace Semua orang Satu angkatan Dapet A Pak Timnya Pak Sapti Hadi Timnya Pak Sapti Hadi lah Oh Oh Kira 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 Kan ketua Pak 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 Jadi gini Pak Saya Sebelumnya pernah Bikin Smart-sum Marketplace juga Sebenarnya Jadi Kita ada Washerba Yang namanya Washerba Itu bikin Jadi memang Marketnya Atas Wiraya aja Kayak RTRW gitu Pak Nah Seperti itu Kalau misalnya itu Di luar Penelit yang saya sedihnya nih Nah Kalau itu Seperti lagi Gimana tuh Boleh aja Pak Tapi segmennya jelas Oke Misalkan Bapak Khusus untuk Pertanian gitu ya Oke Ini untuk pertanian gitu ya Untuk Produk pertanian gitu ya Atau misalkan untuk Atau betul-betul Marketplace yang semua Kategori gitu ya Kayak Tokopedia Nah itu juga boleh No worries Oke Tapi Apa Berarti Segmentasinya Bapak Ngarang lagi gitu ya Maksudnya ya Iya Saya cari Sebelumnya dulu nih Nah Kalau bisa ada penelitian sebelumnya Yang menjelaskan Segmentasinya apa saja Kan sudah ada nih Pak Kelihatan nih Segmentasi segini Totalnya berapa Di tempatnya Pak Rinto Oke Kalau gitu Kalau gitu Gue ngambil Tiga segmen ini Gue ambil ya Pak Rinto Nah Ambil Tinggal silahkan Dari tempat Pak Rinto Udah ada reference Dari tempat Pak Rinto Ada segmennya Atau dari jurnal sebelumnya Pak Kalau Pak Giri lihat Ada jurnal-jurnal Clustering model Terus Oh ini ada Untuk segmen Untuk ini Seperti ini nih Profilingnya Referensinya dari jurnal Itu boleh Jadi ada Jurnal Baru dibangun marketplace-nya ya Oke Oke coba Ijin Pak Berarti kalau gak ada Dari jurnal sebelumnya Analisis ulang Dari diri sendiri Gitu ya Pak Clustering lagi Ya kalau bisa Gak usah Clustering lagi Bu Abisin waktu kan Cari datanya aja Udah susah kan Mendingan dari jurnal Ada gak jurnal Clustering model Personanya kayak gimana Mestinya ya Oke Jadi ada reference Terhadap Apa sih profilingnya Oke good Next kita masuk ke Intermediary model Intermediary model ini Cita-citanya adalah Bagaimana Audience kita bisa menemukan Kita punya website Itu kan juga jadi issue kan Kita sudah mendapatkan Customer segment Ada Banyak sekali Customer segment Dan kemudian kita bikin Personas Untuk Key audience-nya dia Sudah dapet personanya Secara demografinya Udah tau Bahwasannya lokasinya Di Jakarta Life cycle-nya dia Apa Life cycle-nya Life stage-nya dia Sudah tau Dia berkeluarga Punya istri Punya anak dua Small family Kemudian Psychographic segmentation-nya Sudah ada Dan dia Web savvy Atau non savvy Atau fashion lover Dan lain sebagainya Udah tau Kemudian kita Bangun Kita punya website kan Bagaimana Dari Segmentnya ini Dia bisa ketemu ini Kan jadi pertanyaan Maka Di tengah-tengahnya itu Dari ketika Dari segmen ini Dia sebelum Mendapatkan Kita punya company Online value proposition Ada Banyak jalan yang dia lalui Pertama Melalui Search engine Dari google search engine Ya Dari bing Ya Nah Atau bisa juga dari Vertical search engine Atau Specialist Directories Jadi ada directories yang Oh Untuk yang ini Websitenya ini Untuk yang ini Websitenya ini Jadi dia ada Oke Kalau untuk Untuk proxy ini Pakai ini 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 Atau kalau untuk Pertanian Websitenya ini Ini Ada specialist Kemudian Dari sini Kalau dari Search engine Dia Kita bisa pakai Google ads Kita bisa pakai Bayar google ads Di situ Google adsense Kita bayar Untuk website kita Bisa muncul Kalau keywordnya ini Kalau keyword-keyword ini Kita bayar deh Nah Itu muncul tuh Kita sebagai Urutan pertama Itu dimungkinkan Jadi Kita bisa menggunakan Google adsense Untuk bisa Customer bisa directly Ke kita punya Value proposition Ya Kemudian Bisa juga Melalui Horizontal portal Ya Jadi Ketika dia Dapat Apa Portal Dia bisa Kita bisa Taruh Link website kita Di portal-portal yang lain Jadi kita bisa bikin Mereka bikin Tulisan Terus Ada link ke portal kita Jadi semakin banyak Link ke portal kita Di website-website yang lain Itu semakin Membuat Visibility kita Semakin tinggi Ya Kemudian Niche Media sites Social networks Jadi bisa juga Melalui TikTok Social media TikTok Instagram Diklik Masuk ke website kita Diklik Instagram Masuk ke website kita Kemudian juga Aggregator Dan super Affiliates Aggregator itu dia Yang dia Men summary Banyak website-website Di bawahnya gitu ya Misalkan Bang Mandiri Sudah bekerja sama Dengan Pak Septiadi Untuk ini dan ini Untuk Untuk leasingnya gitu Untuk asuransinya Jadi dia Ada Aggregator Yang memberikan Rekomendasi kepada Beberapa Website yang menjadi Affiliatenya mereka Kemudian Small affiliates And blogs Ya Itu juga bisa Menyewa blogger Blogger-blogger Untuk menulis tentang kita Nah Itu Ujung-ujungnya apa Si customer itu Bisa ke website kita Bisa ke Competitor kita Bisa juga ke Indirect competitor Jadi kita Misalkan Mereka kan gak mungkin Langsung tahu nama kita Kan Beli Hosting murah Hosting murah Dicari di Google search Kan banyak tuh muncul Gitu dia klik Nanti ada yang Apa Ke kompetitor kita Bisa ke kita Bisa ke yang lain Ya Tapi kalau hosting murah Kita sudah banyak Google adsense Muncul di urutan pertama Ya Jadi Banyak Intermediary model Ada berbagai macam Intermediary model Yang menjadi Jalan Untuk menuju ke website kita Sampai sini ada yang ditanyakan Silahkan Arasoh Pak Jerry Kalau yang search engine itu Yang free juga bisa ya Gimana Pak Teddy Supaya kita Mas Keluar di search engine Tapi gak usah bayar Bisa pakai search engine optimizer Namanya Oke Oke Search engine optimizer Nanti ada topiknya tersendiri Nanti Untuk traffic Untuk meningkatkan traffic Kita ada chapter berapa ya Chapter 5 Kalau gak salah Untuk kita Ngegas traffic kita Menggunakan Search engine optimizer Oke Saya lanjutkan Nah Di dalam intermediary model Ya Ada yang disebut dengan Long tail marketplace model Ya Yaitu ada yang dia Long tail Ada yang dia Ini yang long tail Nah Jadi Ketika kita Situasi Dimana long tail Ditemukan Adalah ketika Tergantung kepada Popularity Dari search Term Ya Dari Kata-kata yang kita Buat ya Misalkan Itu kita Saya biasanya Pakainya Namanya Ubersuggest Sebentar ya www.ubersuggest.com Oke Ya Nah Menggunakan Ubersuggest Jadi Ada Kata-kata Yang sifatnya Dia long tail Masuk ke long tail Ada yang dia Trafficnya tinggi Trafficnya rendah Misalkan Enter domain Hosting Murah Ini kita maunya Di Indonesia 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 Search Indonesia 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 Kemudian Saya search Berapa Berapa Banyak Orang Yang menulis Di google Kata-kata Host New features Berapa Banyak Orang Di Indonesia Yang menulis Kata hosting Murah Di google Search engine Running 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 Oh Oke Running Oke 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 Masih running Search volume Kita masih searching Aduh Jimny 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 Verify Oke Ada 6600 Orang Yang mencari Kata-kata Host Yang membuat hosting murah Di google Jadi ini dia Kalau di dalam Longtail ini Dia disini 6000 Posting murah Itu 6000 Nah Jadi dia Trafficnya tinggi Itu disebut dengan Popularity of the search term Within a Kategori For an individual site Jadi kalau anda Mau Mau bikin bisnis Cari yang Search volumenya tinggi Search engine difficulty 37 Path difficulty 87 Cost per klik 31 ribu Nah Ya Ini Tinggi nih Di selama Januari 2022 Tinggi sekali nih Hosting murah Mencari hosting Hosting murah Ya Kemudian Keyword yang Lainnya adalah Hosting murah Hosting murah Itu Ini untuk Ini untuk Apa Volume Volume Dan Pilihan keywordnya ya Hosting murah terbaik Nah hosting Jadi Oh Kategori ya Jadi tadi Teamsnya adalah hosting murah Kategori-kategori Di bawahnya ada Hosting murah Unlimited Hosting murah Indonesia Hosting murah Bulanan Hosting murah Setahun Total-total ada 6600 Search Yang mencari hosting murah Jadi Maksudnya adalah Ketika kita melihat Kedalam Intermediary models Untuk melihat Long tail Apakah dia long tail Ataukah dia Head or tail Kalau ini dia head 6600 Tetapi Semakin ke kanan Dia Semakin sedikit Semakin sedikit Jadi kalau Kalau kita Di kanan ini Pertempurannya tinggi Kalau kita Di dalam Di headnya dia Itu Berdarah-darah Karena semua orang Ingin memperebutkan Ingin memperebutkan Ini ya 6600 Orang yang menulis Kata hosting murah Tapi kalau kita Mau yang Mau yang Gak terlalu banyak Persaingan Kita main di long tail Nah disini dia Hostingnya Yang nyari dikit Yang nyari dikit Tapi barang jelas Misalkan Nyarinya Harley Bober Di Indonesia Ada yang nyari Harley Bober Siapa yang suka Harley Siapa yang main Harley disini John Hendra Mas Hendra Yang punya Siapa Harley Bober Atau Harley Fatboy 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 di Indonesia Siapa yang nyari Fatboy ya Banyak gak ya Gak terlalu banyak pak Maksudnya itu Nah 1600 Banyak pak 1600 Indonesia Tapi rata-rata Di Indonesia itu Maksudnya adalah Mereka Yang mencari itu Harley Bober 2022 Fatboy Fatboy harga Fatboy 94 Fatboy 90 Nah ini Not available ya Nah Kurang lebih Ada 1600 Dalam setahun ya pak Ya pak Jadi Itu masuk ke dalam Long tail Yang nyari dikit Nah Artinya Marketnya Populasinya sedikit Populasi yang nyari sedikit Tetapi Masuknya ke niche market Nah penggemar-penggemar Harley ya Yang cari-cari Fatboy Terminator Jadi dulu Arnold Sayur seger dulu tuh Dia pakenya Fatboy tuh Waktu Nyelamatin Siapa namanya Ya lupa tuh Nyelamatin Si anak kecil itu kan Yang jagoannya itu kan Itu pake Pake Fatboy Nah kayak gitu Itu masuk ke dalam Long tail Kemudian Juga ini menunjukkan Popularity of content Within a website Popularity of item purchase Dan Popularity of website In category measure Through unique visitors Nah Tadi secara Content ya Kemudian secara Unique visitor juga Bisa diaduk Masuk ke dalam Long tail atau Head Ada website-website Yang dia long tail Visitornya sedikit Makanya kita Tawari Cost per click Karena dia Visitornya dikit Jadi Tadi kita bicara Cost per mile Dan cost per click Itu juga terkait dengan Long tail Ada yang Long tail ini Yang dia Visitornya dia Dikit Maka disini CPC Disini adalah Cost per mile Secara visitor Ada property of item purchase Ada yang ini Item purchasenya sedikit Ini short tail Apa long tail Yang ini dia yang short tail Yang headnya Property of content Ada yang property contentnya Dikecil Ada yang property contentnya tinggi Nah itu Kaitannya dengan Long tail Short tail dan long tail Sampai disini Sampai disini ada yang ingin tanyakan Pak Jadi izin bertanya pak Pak kalau misalkan kita punya brand baru gitu ya pak Anggaplah tadi startup gitu Sebaiknya kita pilih keyword yang long tail Atau yang di headnya pak Karena kan tadi pak Jadi sempat mention bahwa kalau misalkan kita Pak pakai yang di head itu kan Akan banyak kompetitor juga yang pakai Apa namanya Keyword itu pak Itu aja sih pak Terima kasih pak Oke Ada Kelebihan dan kekurangan ya Kalau kita Menggunakan yang Keywordnya dia Tinggi Kayak yang tadi 6600 Untuk hosting murah Artinya Nits Ya Populasi ya Populasi yang membutuhkan itu tinggi Berarti Kemampuan kita untuk bisa sustain Di masa depan cukup tinggi ya Karena Kebutuhannya tinggi Tetapi Itu kan demand ya Ini demand Kita bicara sisi demand Kita juga harus bicara secara Sisi supplier Supply Supplynya gimana Kalau supplynya juga gede Populasinya gitu ya Yang hosting murah ini Nah itu tingkat persaingannya kan Lumayan tinggi Tapi kalau Supplynya rendah Nah itu Kita bisa bermain Bermainlah di wilayah Yang mana Supplynya rendah Demandnya tinggi Sehingga Anda Bisa diyakini Mengalami Sustainable Competitive Advantage Supplynya sedikit Ya kan Demandnya tinggi Supply Fatboy Dikit kan Di Indonesia Pemain Fatboy Berapa banyak gitu Gak banyak Gak banyak kan Gak banyak Fatboy yang minta 1600 loh Yang nyari Fatboy di Google Tapi itu di dunia ya Pak Indonesia 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 Ini Indonesia kan Oh Iya Pak Yang mencari Fatboy ada 1600 orang di Indonesia yang tertarik mencari informasi mengenai Fatboy Tapi supply Fatboy kan dikit Nah disini kita bisa main Wah Kalau gitu gue main Fatboy aja gitu Gue bikin aja Yamaha Scorpio jadi Fatboy Bisa gak? Bisa gak? Tadi Pak siapa yang main Fatboy Gak bisa Gak bisa Gak bisa Ya maha Scorpio jadi Bobber lah gitu Bobber Harley kan Tapi di custom Ya custom Custom Harley gitu kan Nah itu kan juga ada Ada pengsa pasar itu kan Custom Harley gitu Nah itu Masuk ke dalam long tail kan Peminat Peminat Customnya Custom Coba kita lihat Custom Custom Motor Custom ya Motor Custom Motor Custom Search Berapa itu penggemar 40 ribu Pak Ngeri Pak Se Indonesia setahun Yang nge-search Peminat Custom sih tinggi Penggemar Custom ya Nah Tinggal rubah aja kan Dari Tiger Jadi Harley Jadi Harley Bobber gitu kan Dari Scorpio Nah ini juga potensi market Jadi ketika kita membangun startup Kita harus melihat juga Berapa Berapa Dimannya Nah ternyata Motor Custom dimannya 40 ribu Saya tadi ngebahas Harley Kebayang motor custom Segini banyaknya Pak Ini kaget juga saya nih Luar biasa ternyata Yang penggemar motor custom ya Jadi Kalau ada motor-motor lama Di rumah gitu ya Daripada menjadi besi karat Ya di custom aja Jadi Harley Lucu kan Buat dilihat-lihat gitu ya Atau jadi Norton gitu ya Norton klasik dari Inggris Menarik Tapi sejak Pak Jobboy pake custom Itu Bumina custom Iya Dia pake chopper ya Iya Kayak gitu tuh Nah kebayang ya Semuanya Ini kita Mau main dimana Mau main di longtail Atau mau main di shorttail Arasso Terima kasih Pak Jerry Satu lagi Pak Silahkan Mohon maaf Pak Bisa balik ke Uber suggestnya Pak Oke Nah Saya cuma penasaran Penasaran aja sih Pak Dan pengen tahu Untuk SKU difficulty Itu makna secara detailnya Disitu apa ya Pak Maksudnya Itu kan Ditetulis 56 nih Kalau search volume kan Kita paham lah Berarti ada 40.500 orang Yang mencari Dengan keyword itu Nah sementara untuk SEO difficulty Apa ya Pak Itu makna secara detailnya Oke kita lihat ya Saya juga Buka Harus buka manualnya Di si ini ya Di si Uber ya SEO Difficulty Difficulty In Uber suggest The difficulty scores are From 1 to 100 The higher the number The harder it will be To compete For that keyword And the lower the number The easier it is To compete CEO unlock Massive amount Of CEO traffic Oke Jadi kalau Difficulty scorenya itu Dia 100 Ya Artinya itu dia Susah untuk dilawan ya Jadi It will be It will be harder The higher the number The harder it will be To compete For that keyword Jadi memang Kayak kita Kita lihat tadi Ini kan Sorry Ini ya 56 ya 56 Artinya 40 ribu Dia SEO difficulty nya 56 Artinya Tengah-tengah ya Ada gak yang tadi Yang agak tinggi Ini 37 Ya Artinya gampang Gampang lah ini kan Hosting murah Gampang dikejar lah ya Gampang SEO difficulty nya Rendah lah gitu ya Tidak terlalu sulit artinya Kalau ini Oh sorry Ya kayak gitu ya Tadi ya Gampang back ya Nah Jadi Kalau dia makin tinggi Artinya Apa The higher the number The harder it will be To compete For that keyword And the lower Easier to compete Jadi What does difficult mean Let's see Oh Becursion Life matter No quality Backlink Oh oke Oke Backlink nya pak Jadi Backlink ini adalah Ketika Semakin Jadi gini Banyak sekali Website-website lain Yang ada link-linknya Terkait dengan Topik tersebut Jadi Misalkan Anda punya Mobile motor custom Anda bikin website Motor custom Kemudian Website yang lain itu Dia Juga rekomen Ada blog-blok Yang merekomendkan Website Anda Sebagai Motor custom Yang dia Rekomendasikan Jadi Semakin banyak Backlink Maka Search engine Difficulty nya Makin tinggi Makin susah Di compete Anda semakin susah Ditaklukkan Karena Banyak website-website lain Blog-blok lain Yang mencantumkan Link Anda punya website Menjawab pada Mar Ya Menjawab Terima kasih pak Jody Oke Good question Oke Nice Kita lanjutkan Berikut adalah Tadi kita Intermediary model Kemudian kita Berikutnya adalah Attribution Model Attribution model Di Dalam Attribution model ini Customer buys In different ways Jadi Cara customer itu Dia beda-beda Untuk beli Ada yang Dia visit Anda punya website Sekali aja Kemudian dia Langsung beli Ada yang Visitnya sudah Berkali-kali Gitu ya Baru beli Kemudian ada Some visitor Actually remember And insert a specific Web address And Ref aset directly Kadang-kadang dia langsung Gak perlu Gak perlu Google gitu Langsung dia Nemplok gitu Di website Anda Karena dia sudah catat tuh Ada yang dia remember Kemudian dia langsung Maju ke tempat Anda Jadi ada 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 Customer itu ketika dia Convert kepada Anda Ya Itu Bisa dianalisa Cara menganalisanya Menggunakan Google Analytics Ya Dimana Di dalam Google Analytics itu Bisa didapatkan Media channel yang Dilalui oleh Customer Jadi Sangat penting Bagi kita untuk bisa Tracking Kepada Attribute Customer Contoh Jadi ada yang Customer itu Dia langsung Direct Jadi dia langsung Klik Website Anda Langsung Direct Nah ini Tingkat Conversionnya dia Untuk membeli produk Anda Tinggi 32 Ketika dia tahu Anda Dia langsung Direct www.traveloka.com Itu artinya Dia langsung beli tuh Atau kemungkinan Dia beli 32% Tinggi banget lah ya 32% Conversion rate nya dia Dari 10 orang Yang masuk www.traveloka.com 32 orang Beli Beli tiket Jadi dia Gak perlu Pakai Google Set engine Langsung Traveloka.com Dia udah apal Di kepalanya dia Gue kalau membeli tiket Traveloka Gue kalau membeli tiket Ticket.com Nah Jadi Ada banyak cara Kemudian Ada yang menggunakan Non-branded term Misalkan Tiket murah Nah Jadi dia Nyari tiket murah Jadi gak mencari Traveloka Jadi caranya Non-branded Dia gak sebutin Traveloka Dia menyebutin Tiket Murah Jakarta Surabaya Nah Kayak gitu ya Nah Sifatnya Kalau kayak begitu Conversion rate nya dia Lebih kecil 22% Atau yang Branded term Ya Misalkan Nike Murah Nah Itu Branded term Dia kan Udah jelas Nike Murah lagi Dia tinggal cari Itu 14% Rival Non-branded term Nah Dari non-branded term Langsung ke direct Jadi Non-branded term Tiket murah Terus muncul Anda punya Apa Muncul Anda punya Website Sebagai Google Ads nya Direct Ke Anda punya 13% Nah Jadi ada 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 stages Yang mereka lalui Bagi yang Menggunakan direct Ada non-branded term Ada yang pakai Branded term Ya Ada yang pakai Referral Jadi kalau Dia lihat Oke Gue cari di bloknya Siapa Bloknya Filsa Besari Dia kalau beli Beli tas Apaan sih Dari Bloknya si Filsa Ketauan kalau dia beli tasnya Eger Itu dari Referral Ke direct Jadi Ada Banyak Yang ada Berbagai Alternatif Stages Yang dilalui Oleh customer Ya Yang lead Kepada Conversion Any questions Arasso 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 Kemudian Berikutnya adalah Di communication channel Nah Communication models Sekarang Orang communication modelnya Udah Beda ya Kalau dulu Kita Apa Former model Dia Dari sender Former model Ya Dari Sender Kita ke customer Kayak TV Gitu ya Nah Atau sender Ke opinion leader Dari opinion leader Baru ke customer Nah Jadi sekarang dulu Dari modelnya Dari dulu Kita kayak TV Kita dari Perusahaan Sender Kirim ke customer Lewat TV Terus Sekarang udah mulai berubah Masuk kepada Opinion leader Ya nanti Ya biarlah Yang ngobrol Nanti Yang ngomong Nanti Misalkan Siapa Siapa Si opinion leader Sekarang Misalkan Opinion leader Yang Deddy Corbuzier Dedy Corbuzier Sebagai opinion leader Dari dia Mempengaruhi Kepada Mass audience Dia Kekustomernya Dia Nah itu Jadi sekarang Dibutuhkan Ya Opinion leader Untuk Menyampaikan Pesan ke masyarakat Pemerintah Kempen Atau Misalkan Kempennya lewat Dedy Corbuzier Jadi datang ke podcast Dedy Corbuzier Yang mana Audiencenya Si Dedy Corbuzier Itu tinggi sekali Podcastnya Si Dedy Jadi Pak Mau nanya dulu Pak Soal opinion leader Sama brand ambassador Jadi opinion leader Itu menggantikan Brand ambassador Pak Atau Brand ambassador Harus menjadi Opinion leader Di publik Tapi kan market Setiap produk Kan beda-beda Ada yang Satu orang Mungkin bisa lebih banyak Capupannya Ya Jadi Permasalahannya adalah Terjadi Big shift Di dalam Communication model Saat ini Ya Dimana Kalau yang dulu Mereka Berpikir untuk Getting attention Di dalam Communication model Yang saat ini Di dalam Era saat ini Sudah berubah The Communication model Changes Dari getting attention Kepada Giving attention Ya Dan juga Brand itu Memberikan Saat ini Brand itu Presenting visitors Kepada Informasi Yang Tailor Dengan Interesnya Mereka Masing-masing Jadi Kayak Misalkan Kemarin Itu Cambridge Analytics Cambridge Yang Dilakukan oleh Donald Trump Dia Present Visitornya Si Facebook Information Yang Tailor Dengan Interesnya Dia Nah Ini Yang menjadi Communication model Terbaru Yang Which is Belum Banyak Digunakan Misalkan Deddy Corbuzier Melihat Dia Punya Audience Clusternya Segmentnya Ada macam-macam Segmentnya Dia ini Butuh Apa Kemudian Deddy Present Segmentnya Dia Salah satu Segment yang Dia punya Subscriber Kepada Topik-topik Yang In their Interest Nah Jadi Dia serve Kepada Segmen Yang A Hari ini Dia bawa Dinner Candy Segmennya Dia ada Penggemar Penggemar Lucu-lucu Dia bawa Dinner Candy Ternyata Dia juga ada Segmennya Dia ternyata Ada yang Tinggi Peminatnya Politics Yang diundang Misalkan Refri Harun Prabowo Nah Jadi Saat ini Si brand Ambassador Dia hanya Mewakili kepada Kepentingannya dia Sedangkan Si influencer Opinion Leader Opinion Leader Mereka Serve Their Segments Dengan Informasi Yang Tailor With Their Interest Itu yang Membedakan Antara Brand Ambassador Dengan Opinion Leader Jadi Si Opinion Leader Gua punya Segmen Gua ada Segmen Gua ada Tujuh Satu Yang suka Politik Tinggi Animonya Yang suka Lucu-lucu Tinggi Juga Akhirnya Yang lucu-lucu Dikasih Dia undang Marcel Si Marcel Di undang Nah Itu Si Opinion Leader Seperti Deddy Corbusier Dia present Dia punya Audien Dia punya Segmen With The Information Tailor Dengan Spesifik Interest Sedang Mementara Brand Ambassador Dia present The visitor With The Information Sifatnya Dia General Sifatnya Dia One For Many Satu Ini Gue Punya Informasi Satu Buat Lu Semua Lu Makan deh Jadi Gini Pak Ya Kalau Brand Ambassador Berarti Memang Tugas Utamanya Adalah Untuk Mempersen Produk Saja Berbicara Dari Sisi Produsen Dari Memilih Produk Tapi kalau misalkan Opinion Leader Dia Memberikan Seperti Solusi Apa yang bisa Dipilih oleh Audien Ataupun Calon Konsumen Gitu Pak Dengan Interest Dia punya Segmen Supaya Dia Makin Tinggi Engagement Audience Dengan Dia Gini Kalau Topiknya Gak sesuai Dengan Kebutuhan Anda Is not Within Your Interest Anda Engage Gak Dengan Topiknya Dia Dia Kita Gak Engage Dia Jadi Dia Pikir Gimana Engagement Gue Naik Responnya Tinggi Like Tinggi Yang Dateng Tinggi Traffic Tinggi Dia Spesifik Interest Audien Itu Yang Membedakan Antara Brand Ambassador Dan Opinion Leader Aras 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 Any Other Question Terkait Communication Model All right Kemudian Kita Masuk Ke Customer Information Processing Model Bagaimana Customer Proses How Customer Digest Information How Do They Digest Information Jadi How Do They Digest Mereka Itu Konsepnya Adalah AIDA You Have To Make Them Aware Pertama Dia Aware Dulu Kemudian Dia Interest How to Make Them Interest Yang Ketiga How to Make Them Desire Yang Keempat How to Make Them Call To Action So To Make Them Aware Is To Get Your Product Exposed To Them Exposure Exposure Kemudian Bagaimana Membuat Mereka Interest Give Them Take What We Call That Get Their Attention To Make Them Interest And Then Make Them Desire So You Have To Comprehend Their Perception And Get Space In Their Perceptual Mind Jadi Kita Oke Gue Mulai Desire Gue Mulai Mau Motor Custom Oke Kita Tiba-tiba Ngebahas Motor Custom Exposure Oh Emang Scorpio Bisa Jadi Harley Emang Scorpio Atau Tiger Bisa Jadi Bomber Kemudian Go to Attention Moda Interest Oh Coba Lihat Di Youtube Ada Gak Motor Custom Bomber Kemudian Persepsi Kita Bener Juga Daripada Beli Harley 1,4 Miliar Gue Beli Gue Rubah Aja Ini GL Pro Gue Jadi Bomber Harley Mulai Acceptance Ya udah deh Gue mulai accept deh Pemikiran tersebut Dan kemudian Call to Action Mulai kita Oke Kalau gitu Gue call Kemudian Gue order Untuk Kirim motor GL Pro Tahun Jadul itu Kirim untuk Di Custom So That is How The Customer Process The Information Starting From The Awareness After They Aware Of The Product They Become Interest That Is Another Issue How To Make Them Interest And Then How To Make Them Desire And Then How To Make Them Call To Action That Is Customer Information Processing Model And Then The Okay This Is The Customer Buying Process Model Ya Ya Okay Most Likely Almost The Same Ya With The Digest So Problem Identification So The Buying Model Changes As Well Problem Identification Information Search Evaluation Decision Action And Buy And Post Purchase In The Customer Buying Process Model Is Also Now Changes Ada Yang Disebut Dengan Butterfly Effect Karena Sekarang Setiap Orang Punya Akses Ke Butterfly Effect Ada Deep In Deep Out On The Buying Process So It Become A Dynamic Customer Journey Sekarang Kita Buka Website Saya Buka Website Oke Website Kemudian Ada Pilihan Traveloka Traveloka Kemudian Ticket.com Kemudian Pegi-pegi Kemudian Apa lagi Gitu ya Pak Satir Pak Satir Noise Pak Satir Pak Satir Tolong Di Ada 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 Disini Yang Saya Ngemulet Oke Nah Jadi Ada Ada Butterfly Effect People Come and Go Dia bisa Cek Harga Di Ticket.com Berapa Harga Di Traveloka Berapa Harga Di Pergi Pergi Berapa Harga Agoda Berapa So This Is What We Call Butterfly Effect People Deep In And Out On The Buying Process Gak Ada Yang Sekarang Dia Masuk Traveloka Langsung Beli Jarang Ya Dia Cek dulu Traveloka Berapa Di Pergi Pergi Berapa Agoda Berapa Ini Berapa Itu disebut dengan Butterfly Effect It Is The Model Now Changes Becoming Butterfly Effect This Is The New Customer Buying Process Model Arasso Any Question All Right Pak Jerry Sorry Kayaknya saya Kek Skip Tadi Penjelasan Untuk AIDA Terus Attention Dan Lain Lain Itu Hanya Untuk Menunjukkan Proses Customer Sebelum Membeli Ya Pak Ya Jadi Di Dalam AIDA Ini Ada Funnel Di Dalam Membeli Terutama Ketika Call to Action Membeli Untuk Memastikan Orang Beli Itu 10 Anda Harus Meyakinkan Yang Desire 20 Yang Interest 50 Dan Yang Aware 100 Karena Setiap Ini Ada Conversion Ratenya Ada Conversion Ratenya Dia Per Masing-masing Proses Dari Aware Ke Interest Itu Conversion Ratenya Misalkan 50% Interest Ke Desire Itu Sekitar 40% Conversion Ratenya Jadi Terus Desire Ke Action Sekitar 50% Jadi Ketika Anda Punya Target Misalkan Penjualan 10 Anda Harus Pikirkan Awareness Nya 100 Karena Funnel Ini Dia Akan Bila Tidak Ada Aral Menentang Dia Akan Berjalan Dengan Sendirinya Given The Current The Current Based On Current Tetapi Kalau Anda Bisa Tingkatkan Conversion Rate Dari 50% Anda Naikin Ke 80% Karena Dari Awareness Ke Interest Anda Punya Websitenya Menarik Sesuai Dengan Value Proposition Di Internet Anda Value Proposition Di Website Anda Sudah Sesuai Dengan Needs And Wants Mereka Conversion Rate Nya Bisa Naik Dari 50% Bisa Ke 70% Karena Secara Value Proposition Yang Anda Tawarkan Di Website Sudah Sesuai Dengan Persona Dari Customer Interest Naik Desire Naik Nggak Naik Kalau 70% Anda Tanem Di Sana Yang Produknya Betul-betul Sesuai Dengan Mereka Produknya Bisa Pilih Warna Kemudian Secara Pricingnya Sesuai Dengan Yang Mereka Ingin Pakai Promo Buy One Get One Free Dan Sebagainya Mereka Becoming Desire Dan Kemudian Call to Action Ketika Lagi Anda Bikin Oke Sampai Hari Program Promo Akhir Akhir Bulan Call to Action Menjawab Pak Padamar Tanya Iya Pak Kalau Itu Menjawab Pak Cuma Islet Pak Jari Tadi Kan Itu Tadi Juga Ada Beberapa Istilah Lain Selain Aida Yang Ini Attention Maksud Saya Itu Apakah Sebenarnya Apa Namanya Proses Membeli Customer Itu Memang Dari Hasil Penelitian Itu Dibagi Kedalam Beberapa Jenis Contohnya Ini Ada Yang Aida Ada Yang Alia Kemudian Ada Yang Exposure Attention Dan Lain Itu Sebenarnya Apakah Sama Atau Memang Dari Setiap Istilah Ini Ada Bedanya Pak Ini Based on Journals Jadi Ada Jurnal Jurnal Yang Awalnya Berawal Dari Grounded Teori Jadi Mereka Membangun Grounded Teori Yang Terdapat Oh Ternyata Teams Ada Attention Learning Emotional Response Dan Acceptance Ada Proses Di Sana Jadi Ada Alia Model Ada Aida Model Ada Huffaker Model Jadi Ini Banyak Banyak Konsep Mengenai Bagaimana Customer Mendigest Informasi Yang Mereka Dapatkan Kurang lebih Begitu Pak Damar Ya Pak Terima kasih Berarti artinya Ketika kita Pengen Mendefinisikan Tadi kan Pak Jelaskan Kalau misalkan Kita Mau pakai Aida Di bawah Misalkan ada Action Dan itu ada Conversion Rate Nah Kita sebagai Marketing itu Berarti untuk Menilai Apa namanya Parameter mana Atau Konsep Mana yang kita Apa itu Terserah kita Ya Pak Beda Jadi nanti Akan ada Topik tersendiri Di Pertemuan berikutnya Bagaimana Kita Mendevelop Mendevelop Melakukan Bagaimana Kita Membangun Conversion Datenya Meningkatkan Conversion Datenya How to increase Conversion Ini akan Menjadi Topik Yang Nanti Di Pertemuan berikutnya Pak Damar Ya Terima kasih Ya Tadi siapa tanya Pak Apa Melanjutkan Pertanyaan Mas Damar Tentang Aida Pak Kalau misalkan Kita Melakukan Aida model Gitu ya Pak Untuk By intention Of our target Group Gitu ya Pak Nah itu tetap Kita bisa To measure The by intention To make a scale Of research One to five Kayak gitu Atau gimana Pak Bisa gak Dengan Melakukan Measurement The by intention To make a scale Of research Gitu Pak 1, 2, 3, 4, 5 Skalanya berapa Gitu Untuk Aida model Itu beda lagi Itu Topiknya berbeda Tapi saya kasih Gambaran ya Kalau Anda Pakai Purchase Intention ya Ya Buang Purchase Intention For our Target Group Maka ada Lima Minat Empat Tiga Dua Satu Kan Ya Ya Nah Di setiap Ini Ini Nanti Kalau Anda Bikin Tesisnya Terkait Ini Misalkan Setiap Ini ada Model Y Sama Dengan Satu Plus Satu Plus Eksponential Pangkat Blablabla Ini Y5 Y4 Satu Per Satu Plus Eksponential Pangkat Ini beda lagi Semuanya Jadi Permasing-masing Minat Belinya Ini Ada Model yang Berbeda Dia Bakalan Ini harusnya Dipelajari Di Bisnis Research Yang di Kuantitatif Nah Ini Dia Akan Ketahuan Yang tertinggi Misalkan tertinggi Skornya adalah 5 Maka minat belinya 5 Kalau yang tertinggi Adalah 3 Maka minat belinya 3 Ini adalah Proces intention Kita ukur Menggunakan Liquor Kebayang gak Ini disebut Dengan Multinomial logistic regression Nanti Anda Search aja Di Perkulian saya Ada beberapa Itu Terkait Multinomial Oke Makasih Pak Any other Questions Pak Jerry Cabalah Itu Mungkin Saya sedikit Ya Pak Jerry Ini Pak Saya terpari Sekali Dengan Mesh Communication Model Tadi Pak Yang sudah Dijelaskan Dengan opinion Leader Jadi Kebetulan Saya di Komunitas Selaku Marketing Saya kan Di komunitas Otomotif Terakhir Saya Kolaborasi Dengan Fitra Eri Dengan Follower 1,1 juta Dan Mobi Dan Ridwan Hanif Tapi Yang Dihasilkan Dari Mereka Ini Rupanya Kurang Memenuhi Target Kami Kita Dikasih Target Toyota 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 Saramoto Dengan Review Fellows Yang baru Ya Pak Mereka Justru Yang Targetnya Seperti Komedian Komika Seperti Kiki Saputri Targetnya Menlebihi Ekspektasi Kami Jadi Ini bagaimana Untuk segmentasinya Yang menjurus Ke otomotif Malah kurang Apa ada Mungkin Segmentasi Sendiri Untuk memilih Opinion Leader Itu Bukan Hanya Dari Segi Followernya Banyak Atau Dari Sejumlah Tayangnya Banyak Ini bagaimana Sedangkan Ini Biayanya Untuk Kami Untuk Membayar Pitra Hari Kemarin Lumayan Dananya Hampir Tiga Digit Serius Mahal Jadi Iya Pak Mahal Sekali Untuk Keperluan Produk Mahal Sekali Tapi Untuk Untuk Sosial Komunitas Lumayan Mereka Pressnya Di atas Jadi bagaimana Daripada Kita menghaburkan Uang Untuk Yang Kurang Memasuki Atau bagaimana Pak Oke Jadi Kita harus Hati-hati Memilih Opinion Leader Jadi Jadi Di dalam Memilih Opinion Leader Itu Setiap Opinion Leader Memiliki Pangsa Pasarnya Masing-masing Ya Yang Menjadi Target Kemarin Itu Apa Pembelian Atau Apa Ya Pembelian Baru Rata-rata Subscriber Fitra Eri Usianya Sudah Di atas Semua Di atas 30 tahun Segmentasinya Kembali Betul Enggak Betul Mbak Jadi Mbak Beli Mobil Kedua Mobil Ketiga Kan Targetnya Adalah Untuk Pembelian Mobil Ketiga Atau Keempat Sementara Mereka Itu kan Dia itu kan Usianya Masih Muda Masih Banyak Yang Segmentasinya Dia Masih Pake Motor Kan Betul Betul Dan mereka Butuh Mobil Kan Kiki Seperti Sebagai Opinion Leader Memberikan Masukan Informasi Kepada Mereka Dia punya Follower Veloz Oke Banget nih Kalau gue Rasenya Oke Banget nih Itu Kemakan Gak Pemotor Pemotor Biker Jadi Kita harus Pikir Dari Dari Situ Dulu Ya Ya Pak Jadi kan Kami punya Diskusi Dengan Marketing Manager Kebetulan Untuk Komuniti Marketing Saya Megang Gardauto JT Radial Bigstone NGK Busi Pertamina Lubbican Sampai Yang terakhir Oyo Hotel Jadi mereka Bener-bener Untuk Ngepress Budget Mereka Mereka Tidak Menggunakan Mass Communication Modal Seperti Yang Fitra Jadi Lebih Baik Dia Memberikan Discon Kepada Misalnya Ada Member Yang Mau Menggunakan Produknya Mereka Kasih Discon Targetnya Lebih Menyasar Kesana Sekarang Di dalam Clustering Model Kita Bicara Clustering Model Jadi Target Segmen Siapa Pengguna Kendaraan Ada Ada Tiga Cluster Semuanya Pengguna Kendaraan Kan Ada Yang Segmen Nunggu Discon Akhir Tahun Iya Discon Akhir Tahun Baru Belanja Discon 30 Juta 50 Juta Baru Dia Buy Iya Kan Ada Lagi Yang Dia Beli Ketika Apa Event Mau Lebaran Dia Beli Acara Event Dia Beli Ada Lagi Yang Dia Beli Ketika Apa Ketika Dia Life Stage Dia Berubah Misalkan Baru Naik Pangkat Di Mobil Ganti Mobil Nah Yang jadi Segment Anda Siapa Yang Discon Atau Yang Event Atau Yang Mana Kalau Anda Memberikan Discon Kepada Yang Nunggu Event Nggak Dapat Pak Itulah Gunanya Kita Belajar Clustering Segmen Discon Eh Segmen Segment Event Anda Tawarin Discon Mereka Nggak Butuh Gue Nggak Perlu Mobil Gue Perlu Mobil Kalau Ada Event Gitu Gue Perlu Mobil Kalau Ada Event Misalkan Pernikahan Nikah Dia Butuh Mobil Dia Beli Mobil Kan Kalau Anda Tawarin Discon Buat Orang Ini Nggak Cocok Pak Nah Sementara Yang Tawarin Discon Dia Bener Tawarin Yang Suka Discon Ditawarin Ya Dibeli Pak Ya Kan Kayak Pak Teddy Kan Itu Cowok Discon Dia Kalau Nggak Discon Lihat Dari Jarak Dari Mata Kemata Mata Ke Hidung Mata Ke Telinga Saya Langsung Kebaca Ini Cow Discon Ya Betul Harusnya Diilang Oke Menjawab Pak Septy Betul Jadi Pantes Ya Seperti Otomatik Yang Iya Sampai Gia CMS Itu Mereka Di Event Tersebut Berani Mengeluarkan Discon Yang Lumayan Ya Pak Ya Untuk Menjaring Segment Ini Ya Pak Harus Dijelas Belum Tentu Pak Mereka Sebelum Acara Harus Jelas Dulu Persona Yang Dituju Baru Bikin Program Bukan Bikin Program Dulu Baru Kok Nggak Ada Yang Laku Ya Gitu Baik Lagi Ke Clustering Oke Kemudian Kita Lanjutkan Tadi Yang Mbak Astrid Likert Pake Multinomial Logistic Regression Jangan lupa Ntar cari-cari Aja Di materi Saya Ada Kemudian Ya Ini Sama Aja Aida Nah Loyalty Model Loyalty Model Ya Di dalam Digital Business Untuk Loyalty Model Untuk Customer Identification Pertama Di dalam Loyalty Model Itu Harus Ada Identifikasi Dulu Bagaimana Cara Kita Mengidentifikasi Customer Ada Cookies Makanya Sering Ketika Kita Buka Website Are you Accepting The Cookies Cookies Ini Untuk Identifikasi Kita IP Address Kita Dicatet Nah Itulah Pekerjaan Cookies Kemudian Dari Data Log Yang Di Website Kita Bisa Bikin Profiling Ini IP Sekian Profilenya Dia Kalau Dia Ngeliat Produk Begitu Tau Harganya Mahal Dia Langsung Keluar Tapi Kalau Dia Ada Produk Ada Discon Agak Lama Jadi Profiling Berapa Jam Dia Kunjungan Dia Langsung Di website Landed Page Yang Mana Dia Masuk Dan Sebagainya Kemudian Customer Interaction Ya Setelah Setelah Kita Tau Profiling Kemudian Ada Apakah Ada Interaksi Jadi Kita Pertama Usahakan Kita Identifikasi Dulu Yang Kedua Kita Tau Profilenya Yang Ketiga Bagaimana Kita Bisa Berinteraksi Karena Loyalty Bukan Dari Traffic Tapi Dari Interaksi Semakin Tinggi Interaksi Kita Comment Comment Replay Comment Replay Comment Atau Like Comment Share Semakin Tinggi Interaksi Maka Loyalty Makin Tinggi Dan Komunikasi Bagaimana Anda Bicara secara Personalize Kepada Mereka Ketika Masuk Chatbot Ketika Cookie Masuk Tau Dia Ini Pak Rinto Halo Pak Rinto It's been Two years Gak pernah Mampir Ke kita Apa Dia Tau Nama Gue Rinto Dan Udah Dua Tahun Gue Gak Mampir Ke Websitenya Dia Karena Ketika Pak Rinto Dua Tahun Lalu Masuk Dia Tanya Nama Anda Siapa What is Your Email Address Dan Dia Langsung Personalize Anda Wah Cookie Nya Kecatat IP Nya Kecatat Oleh Cookies Dan Dia Langsung Si Chatbot Nya Langsung Ngasih Send Halo Pak Rinto Ketemu Lagi Apa Kabar Gitu Ya Itu Di Chatbot Yang Bekerja Secara Artificial Intelligence Chatbot Kemudian Di Dalam Loyalty Model Ini Bagaimana Kita Achieving Customer Advocacy Bagaimana Dia Advocate People Untuk Beli Produk Anda Atau Net Promoting Score Dia Tinggi Net Promoting Score Jadi Dia Promoting Anda Punya Produk Kepada Orang Lain Bagaimana Memfasilitasi Kepada Advocacy Dan Net Promoting Score Ini Apabila Kayak Pak Rito Bilang Tadi Kita Harus Ada Klik Recommend Ke Friend Share Like Comment Option Di Dalam Kita Punya Website Atau Di Instagram Kayak Gitu Kita Ada Advocate Recommend To A Friend Ada Email To A Friend Itu Kita Advocate People Untuk Share Kita Punya Website Kemudian Kita Ada Email Dari Dia Dari Website Kita Untuk Forward To A Friend Jadi Dia Bisa Kirim Ke Friend Friend Dia Lewat Website Kita Dan Kita Menunggu Feedback Mereka Feedback Itu artinya Dia Mendapatkan Positive Experience Dia Bisa Promote Kita Punya Web Kemudian Testimoni Testimoni Nah Itu Juga Yang Dengan Success Story Setelah Dia Beli Produk Kita Beli Produk Kita Pil Biru Testimoninya Keren Keren Nah Itu Orang Itu Balik Lagi Ke Website Kita Kemudian Wisdom Of Crowd Top Selling Product Kita Apa Dan Sebagainya Nah Involve Customer In Shaping Web Services Kira-kira Website Kita Perlu Dapain Lagi Nah Itu Juga Involving Customer Untuk Shaping Kita Punya Web Service Dan Product Offering Itu Juga Meningkatkan Advocacy Gak Cuma Kita Bagian HRD Atau Bagian R&D Doang Yang Mikir Tapi Dia Juga Mengundang Customer Untuk FGD Kira-kira Produknya Lu Butuhnya Gimana Sebetulnya FGD Ada Ini Yang Men Drive Kepada Advocacy Atau Net Promoting Score Ini Yang Kemarin Kita Bahas Loyalty Saya Tambahkan Sedikit Di Sini Untuk Meningkatkan Loyalty Itu Dipengaruhi Oleh Relationship Brand Dan Value Relationship Dari People Place Brand Equity Dari Promosi Dan Physical Evidence Dan Value Dari Product Price Dan Process Dan Loyalty Ini Berdasarkan Net Promoting Score Jadi Itu Takat Dengan Loyalty Model Any Questions Untuk Loyalty Model Arasso 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 Lemes 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 Pak Jerry Pak Jerry Itu yang Loyalty Model Itu bisa CRM Juga kan Ya Customer Relations Management Itu ya CRM Lebih Kepada Scheduler Untuk Campaign Scheduler Campaign Loyalty Model Ya Maksudnya Sebagai Tools CRM Sebagai Tools Untuk Untuk Bisa Dengan CRM Kita bisa bikin Personalized Email Hi Astrid Pakai Mailchimp Atau Pakai Kirim Dot Email Itu Bisa Sebagai Alat Untuk Meningkatkan Loyalty Karena Kita Personalize Bisa Personalize Prosesnya Berikut adalah Social Media Social Media Model Setelah Web 2000 Sekarang Kita masuk Kedalam IOT Virtual Reality Intelligent Bots Yang mana Mereka Bekerja Berdasarkan Sentimen Sentimen Analisis Nah Isunya Sekarang Adalah Bagaimana Kita Menggunakan Bagaimana Bagaimana Kita bisa Di dalam Social Media Isunya sekarang Adalah Seperti Cambridge Kita Menampilkan Yang sesuai Dengan Kebutuhan Customer Nggak Nggak Semuanya Nggak Semuanya Kita Kasih Disesuaikan Customer Butuhnya Apa Itu yang Kita Kasih Kayak Misalkan Di CNN Ya Bentar Saya lihat CNN CNN Itu menarik Dia Kasih Berita Sesuai Dengan Kebutuhan Kita CNN CNN Oh ini Bukan Bukan Suggest Di CIM Atau Comcore Ini Financial CNN Dotcom CNN Dotcom Semua Canvas Oke Ini CIM Comcore Oke Kita buka www.cnn Dotcom Nah CNN Dalam hal ini Dia Memberikan Berita Yang Sesuai Dengan Kita Punya Interest Nah Misalkan Kita Interest Kita Dia Lihat Interest Kita Dari Sisi Sosial Media Atau Interest Kita Dari Apa Dari Kunjungan Kita Ke Dia Yang Mana Kita Bisa Klik Atau Youtube Di Youtube Itu kan Kita Yang Dimunculkan Itu yang Interest Kita Doang Yang Kita Enggak Interest Enggak Dimunculkan Nah Itu Menjadi Issues Juga Yang Menarik Di Dalam Sosial Media Model Bagaimana Cara Kita Membangun Model Tersebut Kira-kira Topik-topik Apa Yang Kita Suka Nah Itu Sepertinya Saya Sudah Pernah Menerangkan Kita Menggunakan R Studio Di R Studio Ini Kita Bisa Melihat Sentimen 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 Terkait Topik Yang Mana Jadi Kita Bisa Misalkan Sentimen Sentimen Terkait Dengan Apa Yang Tinggi Sekarang Nah Itu Kita Bisa Menggunakan R Studio Misalkan Sentimen Kita Terkait Topik Apa Misalkan Kopi Kenangan Kopi Kenangan Nah Di Kopi Kenangan Sentimen Kita Bagus Atau Jelek Nah Ternyata Kopi Kenangan Itu Ini Kapan Kopi Tuku Kita Coba Cari Kopi Kenangan Kopi Tuku Sen Kopi Tuku Terus Kita Cari Kopi Kenanya Ini Bu Ainun Kalau begini Yang doyan Kalau Pak Sep Kurang doyan Ya Pak Sep Tau Aja Bapak Lumayan Kopi Kenangan Kopi Kenangan Kalau Koding Bu Ainun Kayak Milum kopi Dia Langsung Kebuka Matanya Dia Kalau Bu Ainun Oke Oke Mana Ketua Keladi Bahaya Aduh Ntar ketahuan Sentimennya Sentimennya Lagi kemana Sekarang Sentimennya Ini masih Kopi Tuku Masih running Nah Jadi Nanti Nanti Ketika Kita Apa Kita Ngelihat Si Jadi Sosial media Itu yang dimunculkan Yang sesuai dengan Sentimen kita Sentimen kita lagi Sukanya terkait Apa Politik Yang dimunculin Politik Karena Yang 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 Diperlukan Jadi Yang Dia Tampilkan Adalah Yang Diperlukan Yang Diperlukan Oleh Customer Bukan Berita Yang Ada Sekarang Jadi Kita Udah Terjebak Dengan Bubble Bubble Social media Social media Hanya Memunculkan Apa Yang Kita Tertarik Misalkan Kita Tertariknya TikTok Terkait Yang Cewek-cewek Seksi Yang Muncul Buka TikTok Langsung Cewek-cewek Seksi Ketika Kita Saya Suka Lihat Di Youtube Babber Harley Davidson Yang Custom Yang Muncul Nanti Babber Harley Davidson Jadi Dia Ngebaca Kita Terus Memunculkan Berita Yang Sesuai Of Our Interest Nah Itu Yang Menjadi Isu Kedepannya Jadi Di dalam Social media Itu Ada Guidelines Yaitu Understand Apa Yang Menjadi Motivasi Untuk Di Social Network Kalau Motivasinya Dia Gunung Kasih Gunung Express Your Yourself As A Brand Di Web Kita Kemudian Ketika Kita Berikan Campaign Kita Bisa Langsung Klik Kepada Website Kita Jadi Website Kita Sudah Memberikan Merepresentasikan Brand Kita Ketika Kita Memberikan Campaign Pun Ada Profiling Dia Suka Gunung Hashtag Gunung Dia Banyak Nah Kemudian Kita Harus Bangun Good Conversation Empower Mereka Untuk Berpartisipasi Dan Empower Mereka Untuk Advocate Kita Punya Brand Kepada Orang Lain Itu Social Media Model Sekarang Karena Data Sekarang Sudah Dari IoT 80% Data 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 Big Data Saat Ini Adalah Dari IoT IoT Itu Betul Betul Masif Datanya Saat Ini Data Unstructured Berupa Data IoT Yang Tertinggi Dan Itu Yang Mempengaruhi Kepada Intelligence Board Board Itu Dia Ada Pertanyaan Baka Tanya Apa Jawabannya Apa Itu Dengan Menggunakan Machine Learning Oke Kemudian Terakhir Adalah Social Media Social Business Model Jadi Social Business Model And The Letter Of Engagement Customer Engagement Itu Memberikan Stronger Brands Ini Kalau Kita Engage Ya Brand Kita Engage Bagaimana Supaya Customer Engage So The Letter Of Engagement Is Intended To Show How Customer Can Drive The Business Jadi Bukan Kita Yang Drive Business Tetapi The Customer Drive The Business The Model Now Changes Model Change Bukan R&D Yang Drive Business Tetapi Customer Drive The Business Di Dalam Web 2.0 So Bagaimana Kita Mengidentifikasi Engage Customer Is Important Anda Tau gak Customer Anda Yang Engage Yang Mana Gak Tau Kan Bagaimana Anda Tahunya Siapa Customer Anda Yang Engage Data Analytics Dan Marketer Yang Paham Mengenai Pengaruh Customer Engagement Marketer Who Understand And Influence Customer Engagement Better Than Their Competitors Are More Likely To Develop Stronger Brand Nah Yang Dicari Sekarang Bukan Traffic Tapi Engagement Dan The More They Engage The More They Loyal To Your Brand The Ideal Customer Could Be Influencer Who Is Small Irregular Buyer Tetapi Influencer Yang Mana Yang Harus Anda Pilih Nah Ini Pertanyaan Yang Tadi Bagaimana Cara Kita Menentukan Influencer Yaitu Influencer Yang Rutin Memberikan Rating Kepada Anda Post Rating Dan Review Mengenai Produk Produk Anda Yang Mana Review Tersebut Bisa Mempengaruhi Kepada 100 Orang Selain Dia Jadi The Ideal Customer Could Be An Influencer Itu Adalah Yang Beli Produk Anda Sedikit Satu Apa Dua Dia Beli Tetapi Review Dia Diikutin Orang Banyak Itu Yang Influencer Yang Harus Anda Cari Bukan Yang Dia Gak Pernah Beli Produk Anda Tapi Anda Terlangsung Sewa Raffi Ahmad Padahal Raffi Ahmad Gak Pernah 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 Produk Anda Dia Gak Pernah Nge Review Produk Anda Tiba-tiba Anda Bayar Dia Sebagai Influencer Buat Pakai Baju Anda Clothing Anda Raffi Ahmad Pakai Kemeja Gua Itu Bukan Influencer Influencer Adalah Mereka Yang Pakai Produk Anda Kemudian Dia Kasih Review Secara Sinsir Jujur Dan Itu Mempengaruhi Kepada Another 100 People That's What We Call Influencer So Anda Lihat-lihat Dulu Dia Kasih Review Gak Nenai Anda Secara Gratis Misalkan Di Websitenya Wah Minumnya Enak Gue Oke Di Youtube Gue Suka Dan Dia Mempengaruhi Orang Lain Untuk Beli Walaupun Dia Gak Anda Bayar That Is The Real Influencer Tadi Yang Nanyain Siapa Pak Septy Lagi Saya Pak Saya Pak Septy Jadi Iya Pak Kalau Di Toyota Kebanyakan Untuk Fitra Airi Atau Mobi Kemarin Mas Rituan Anip Kita Pinjamkan Unit Veloz Yang Baru Jadi Mereka Review Sekitar Dua Bulan Jadi Pantes Ya Untuk Sejigit Iya Pak Itu Dari Komendir Saya Kemarin Tapi Seperti Yang Disampaikan Jadi Mereka Kan Review Secara Jujur Jelek Dibilang Jelek Memang Oke Masalah Segment Mereka Segment Mereka Untuk Pembeli Kedua Fitra Pembeli Ketiga Motomobi Pembeli Kempat Kiki Saputri Pembeli Pertama Masih Yang Perawan Belum Punya Belum Punya Mobil Itu Yang Mau Di Perawan Belum Punya Mobil Dapat Mobil Pertama Itu Yang Segmen Yang Dituju Seharusnya Kiki Udah Mahal Semenjak Terkenal Pak Kalo gak Marcel tuh Lagi murah Oke Oke That is the topic For today Any questions Regarding The Digital Models Any questions Tidak ada Terkait Dengan Tadi tuh Tugas Website Yang Bapak Mau kasih Saat WS Boleh gak Tuh Pak Kan Tidak ada 14 Kelompok Gabung Gitu Loh Dua Kelompok Gabung Jadi Satu Untuk Buat Websitenya Ini tugasnya Gak Bikin Website Kalau digabung Boleh Terus saya tambah lagi Tugasnya Gak Cuma Bikin Website Satu Website Kedua Eh Business model Kan Kedua Website Ketiga Boleh Pilih Instagram Instagram Ads Mailchimp Mailchimp Boleh Instagram Ads Boleh Atau Andromo Untuk bikin Androidnya Nanti Opsional Ya Jadi Saya bilang Si Sesuai kelompok Masing-masing Aja Jangan Aja Bu Ainun Ya Sesuai kelompoknya Masing-masing Aja Jadi nanti Penyeliannya Dari Websitenya Penyeliannya Nanti akan Dilihat Dari Bisa Bertransaksi Atau Tidak Kalau Nggak Bisa Bertransaksi Nilainya Minus Yang penting Kita Dalam Websitenya Ada Transaksi Kan Terus Tampilannya Customer Oke Pak Untuk Transaksi Ini Cukup Transpon aja Nggak Perlu Payment Gateway Kalau bisa Payment Gateway Even Better Misalkan Transfer Transfer Sudah Bisa Bayar Kan Tidak Ada Masalah Kalau Bisa Giri Bisa Bikin Marketplace Wah Itu Tinggi Lebih Tinggi Lagi Jadi Semakin Tinggi Fiturnya Semakin Oke Jadi Fiturnya 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 Cuma Satu Gambar Sudah Selesai Satu Fitur Jadi Demer Fitur Holding Saya ada Fitur Holding Ada 10 Pak Wah Kan Keren Ada 10 Fitur Holding 7p Itu Anda Jemahkan Di Dalam Website Anda Arasoh Arasoh Mas Giri Rumahnya Dimana Mas Giri Sebenarnya Saya mau Nanya Tapi Takut Ditimpukin Satu Kelas Pak Udah Jangan Nanya Jangan Nanya Saya Sebenarnya Mau Ngajuin Remedial Si Pak Yang Kemarin Presentasi Yang Pastring Tapi Ini Waktunya Udah 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Ia minggu depan Ia minggu depan Aja Pak Baik Makasih Pak Udah siap Backgroundnya Alhamdulillah Kirain Oke Kalau Gak ada Pertanyaan Saya Rilis Untuk Postes Masih Ada Postes Pak Oh iya Oh iya Doh Pura Apuran Pak Rinton Emang Masa Pak Tedy Mau Nilai 70 Kan Gak Mungkin Dia Maunya Kan Sempurna Sempurna Minimal Minimal 100 Pak Tedy Tadi Pak Tedy Oke Postes Rilis Silahkan Dikerjakan Waktu 10 Menit 1 2 3 3 6 6 8 6 7 9 10